9 Star Hegemon Body Arts Season 92 Bab 9-1-1 Serangan Wilde Kautu Sueyu menyipitkan matanya, Kautu sama sekali tidak menyimpan auranya. Energi mengamuk yang berasal darinya itu membuatnya terasa seperti tubuhnya mengandung naga yang berhibernasi. Ada 4 Celestial Pangkat Kuat di belakang Kautu. Ada pun peringkat 3 Celestial, mereka berjumlah ratusan. Itu sama sekali tidak kalah dengan grup Sueyu. Bekas luka di wajah Kautu tidak dapat disembuhkan bahkan dengan energi Dao Surgawi. Itu karena bekas luka itu telah ditinggalkan oleh Leng Yuyan. Setiap kali dia menyerang Kautu, dia telah memotong-motongnya. Namun, dia tidak membunuhnya. Tapi bekas luka yang dia tinggalkan adalah untuk diingatnya. Sebelumnya, Sueyu sempat mencibir begitu mendengar nama Kautu. Dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantangnya. Tapi sekarang melihatnya secara langsung, dia terkejut. Aura Kautu sangat kuat, dan dia melihat darah hitam mengalir di bawah kulit bekas lukanya. Anda telah mengaktifkan darah roh kematian Anda, tanya Sueyu dengan dingin. Begitu Kautu tiba, dia mengintimidasi semua orang. Kedatangannya memengaruhi seluruh medan perang. Semua orang berhenti untuk menatap. Auranya yang kuat membuat semua orang yang hadir merasa bahwa mereka sedang menghadapi Raja Iblis. Itu seperti gelombang tangannya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, Yue Zifeng, dan Feng Gein berdiri di depan kaum aborigin, ekspresi mereka muram. Kautu terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya. Pasti akan ada korban jiwa. Ji Chang Kong juga tidak bisa lagi duduk diam. Dia menatap dengan amah. Dia selalu berpikir bahwa Sueyu adalah ahli terkuat dari jalur rusak. Tapi dia tidak takut pada Sueyu. Dia memiliki kartu truth-nya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Sueyu, dia yakin tidak bisa dikalahkan. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia berani bekerja sama dengannya. Meskipun dia pernah mendengar tentang Kautu, dia telah meremehkannya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia merasakan kekuatannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari mereka. Aura itu memberi orang perasaan tekanan tak terbatas. Hahaha, jika aku tidak membangkitkan darah roh kematianku, bagaimana mungkin aku berani menyatakan diriku sebagai penguasa? Sueyu, alasan saya membawa orang-orang saya ke sini hari ini bukanlah untuk menantang Anda, tetapi untuk memberi tahu Anda bahwa jalan yang rusak bukan lagi hanya milik Anda. Kautu tersenyum sinis pada Sueyu, dan dengan bekas luka yang mengejutkan, penampilannya benar-benar menakutkan. Sueyu menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Sebuah tampilan kekuatan. Haha, agak menarik, tapi aku terbiasa makan semuanya sendirian. Saya tidak suka membelahnya dengan siapapun, dan saya juga tidak suka siapapun yang berdiri setinggi saya. Petik 2 Oh, kalau begitu, maka itu sangat sederhana. Kami dapat menyelesaikan masalah kami sesuai dengan aturan lama jalur rusak. Cahaya yang sangat kuat menyinari mata Kautu. Dia seperti binatang dalam wujud manusia. Tatapannya menyapu medan perang. Tiba-tiba, dia melihat Mengki dan Tang Wan R, dan senyumnya semakin menyeramkan. Saya tidak menyangka jalan yang benar memiliki wanita secantik itu. Aku ingin mereka. Petik 2 Kautu tiba-tiba menembak ke arah Mengki dan yang lainnya seperti bola meriam. Kecepatannya sangat mengejutkan. Mengadili kematian, Sueyu sangat marah. Dia sudah lama mulai melihat Mengki dan Tang Wan R sebagai mangsanya. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk menempelkan tangan mereka pada mereka. Dia langsung bergerak, juga menyerang ke arah Mengki dan Tang Wan R. Ia ingin menangkap mereka sebelum Kautu sampai di sana. Kautu dan Sueyu sama-sama menyerang pada saat bersamaan. Aura kuat mereka mengguncang dunia. Mengki dan ekspresi yang lainnya berubah. Meskipun keduanya juga peringkat 4 celestial, kekuatan mereka beberapa kali lipat dari peringkat 4 celestial biasa. Perbedaan kekuatan tempur sangat besar. Tembok tanah besar. Liki dan Song Mingyuan sama-sama berteriak, membanting tanah dengan telapak tangan mereka. Energi bumi mereka beredar, dan dinding besar setebal puluhan mil muncul. Itu ditutupi dengan rune dan dipenuhi dengan aura bumi. Huff, skill yang tidak penting. Kautu mendengus dan mengangkat telapak tangannya, menghancurkan tembok besar dalam satu serangan. Liki dan Song Mingyuan menerima reaksi balik. Jika kaki mereka tidak menginjak tanah, mereka akan batuk darah. Menara penekan jiwa Mengki terbang, dan naga bumi melepaskan napas. Pada saat yang sama, Yuezifeng dan Gu yang masing-masing meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh. Mereka tidak lagi mengulur waktu dan harus berusaha sekuat tenaga. Pisau angin besar muncul di tangan Tang Wan Er. Belalang sembah mencoba menghentikan gerobak. Kautu mencibir dan mengulurkan telapak tangan. Tidak diketahui seni magis apa yang dia gunakan, tapi gambar telapak tangannya yang besar memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga kenamnya terlempar kembali. Adapun Feng Gein, dia muntah darah. Jika Liki tidak membentuk perisai bumi di sekelilingnya pada saat kritis itu, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Oh, kamu punya kemampuan. Menarik, tapi semua perjuanganmu tidak berguna. Maaf Sueyu, mangsa ini milikku. Kautu telah pindah sebelum Sueyu. Meskipun dia telah dipaksa untuk melewati dua blokade, dia masih berada di depan Sueyu. Darah roh mengunci semesta. Kautu tiba-tiba berteriak, dan Blutki tiba-tiba melonjak ke langit. Goyang dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Sepertinya mereka diikat dengan rantai tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak menyadari bahwa ketika Kautu telah maju menjadi celestial peringkat 4, dia juga telah membangkitkan garis keturunan bawaannya. Darah rohnya sangat padat, dan dia mampu melepaskan seni rahasia yang diwarisi. Tertangkap lengah, Mengki dan yang lainnya tidak mungkin bertahan. Ruang terkunci di sekitar mereka. Meskipun itu hanya bisa bertahan selama setengah waktu nafas, itu sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Kemarilah kalian berdua cantik. Kautu tertawa. Melihat Kautu melepaskan kekuatan garis keturunannya, Sueyu terkejut. Dia baru saja akan membentuk segel tangan tetapi tiba-tiba berhenti. Enyahlah. Raungan keras terdengar, mengguncang dunia. Bahkan telinga Kautu berdenging. Sebuah pentungan tulang hancur dari langit. Itu datang tanpa peringatan, dan tidak ada sedikitpun aura yang dilepaskan bersamanya. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Sebelum Kautu sempat bereaksi, pentungan ini membentur bahunya. Suara retakan terdengar, dan Kautu melesat kembali seperti bintang jatuh. Tanahnya seperti danau yang terkena meteorit. Gelombang tanah meletus, dan sebuah lubang diledakkan ke tanah. Semua orang merasa ngeri. Itu adalah Kautu. Siapa yang bisa membantingnya ke tanah? Baru sekarang setiap orang mendapat kesempatan untuk melihat siapa yang menyerang. Mereka melihat seorang pria berotot besar berdiri di depan mereka. Wilde, Manky dan yang lainnya sangat senang. Di dunia ini, mungkin hanya tinggi alami Wilde yang begitu tinggi. Wilde bahkan lebih berotot dari sebelumnya. Lengannya lebih tebal dari pinggang seseorang. Tubuhnya tampak seperti gunung berapi yang telah tertidur selama 10 ribu tahun. Dia penuh dengan energi ledakan. Saya menyapu empat lautan, melintasi seribu gunung. Langit dan bumi riak karena aku. Aku membante iblis, membunuh iblis, memetik bintang dan bulan. Pertarungan kemarahan dari Gu Oran menyebabkan langit dan bumi bergolak. Petik 2 Saat Wilde muncul dengan cara yang paling mendominasi dan berani, nyanyian ritmis terdengar dari langit di atas medan perang. Ekspresi Liki, Song Mingyuan, Gu Yang, dan yang lainnya menegang. Mereka memutar mata tanpa berkata-kata. Bahkan saat ini, anak nakal ini tidak lupa untuk menjadi seorang yang sulit dipercaya. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu berdedikasi pada keahlian mereka. Mereka tahu karakter Gu Oran, tapi yang lainnya tidak. Mereka menatap langit dengan kaget. Bahkan Kautu pun mendongak. Dia ingin melihat siapa yang sangat sulit. Apa yang dia lihat adalah Gu Oran berdiri di langit, bersinar dengan kesehatan dan meremehkan ahli yang tak terhitung jumlahnya ini. Itu benar-benar postur seorang ahli tertinggi. Tapi senyuman di wajahnya itu menjual hatinya yang malang, sangat merusak citranya. Kamu siapa? Teriak Kautu. Dia agak terintimidasi. Aura Gu Oran sangat lemah. Dia tampaknya tidak lebih dari peringkat tiga celestial biasa. Tidak, bahkan celestial biasa tidak bisa selema ini. Tapi pengalamannya memberitahunya bahwa Gu Oran benar-benar celestial peringkat tiga. Justru karena auranya sangat lemah sehingga penjagaannya meningkat. Dia berpikir bahwa Gu Oran sangat jahat dan menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Bagaimanapun, serangan Wilde barusan telah mengejutkan semua orang. Orang ini sepertinya adalah rekan Wilde, dan dia sangat mencolok. Semua orang bertanya-tanya tentang status aslinya. Apakah kalian semua idiot? Atau apakah saya terlalu sulit untuk dipahami? Mengapa setiap kali saya melaporkan nama saya, orang-orang bertanya kepada saya siapa nama saya? Apakah kamu pernah membaca buku Anda bahkan tidak bisa mendengar nama dalam puisi itu? Apakah telingamu tidak berguna? Gu Oran menunjuk ke arah kau utuh dan mengutuk. Dia benar-benar marah. Setiap kali dia menggunakan metode mencolok ini untuk tampil, orang akan selalu menanyakan pertanyaan yang sama, siapa kamu? Itu tamparan di wajahnya. Dia merasa pintu masuk dan puisinya yang mencolok telah menjadi tindakan untuk orang-orang tuli dan buta. Selanjutnya, dengan panggung yang begitu besar dengan begitu banyak ahli yang menonton, harapan terbesar Gu Oran adalah agar mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka setelah mendengar nama besarnya. Akan lebih baik jika namanya saja yang mampu mengintimidasi mereka semua. Namun harapan ini telah dipadamkan oleh satu katapun dari kau utuh. Gu Oran sangat marah sampai dia ingin memukul kau utuh. Tetapi dia masih mempertahankan rasionalitas karena dia tidak bisa mengalahkannya. Semua orang dikejutkan oleh amarah Gu Oran. Mereka diintimidasi karena kemarahan Gu Oran benar-benar tidak palsu. Gu Oran menarik napas dalam-dalam. Berdiri kokoh. Nama besar saya adalah salah satu yang mengguncang tanah dan tersebar di lima wilayah. Gu Oran yang agung, terkenal, dan perkasa. Petik 2. Pion tanpa nama, kamu berani menipu kami. Mengadili kematian. Petik 2. Bagaimana mungkin kau utuh mendengar nama Gu Oran sebelumnya? Dia marah, dan dia menembak ke arah Gu Oran. Dia secara pribadi ingin mencabik-cabiknya. Wilde, hancurkan si bodoh ini. Gu Oran bahkan tidak melihat ke arah kau utuh. Dia secara langsung melakukan serangan Wilde. Aku akan menghancurkanmu. Wilde sangat patuh. Membawa tongkat tulangnya, dia menyerang ke arah kau utuh. Bab 912 banding 912. Wilde bertemu kau utuh di tengah jalan. Tongkatnya sekali lagi menghantamnya. Kali ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Serangan Wilde tidak melepaskan aura apapun, juga tidak ada fluktuasi spiritual Yuan. Ini bukanlah seni magis atau keterampilan pertempuran. Itu adalah pukulan sederhana dan biasa dari klubnya. Serangan ini mengandung kekuatan kasar murni. Tidak heran tidak ada yang merasakan apa-apa ketika Wilde menyerang. Bahkan kau utuh tidak merasakannya. Mati, kamu kasar. Black Bloodky berputar di sekitar lengan kau utuh. Itu seperti ratusan ular berbisa hitam. Kau utuh telah mengaktifkan kekuatan darah rohnya. Dia tahu bahwa Wilde adalah petarung brute force. Untuk mengalahkannya, cara terbaik adalah menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Jadi dia segera menggunakan kekuatan darah rohnya, yang melepaskan tekanan kuat yang menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Batu-batu besar di tanah hancur karena kekuatan. Ini adalah jenis kekuatan terlarang. Semua orang kaget. Apakah ini kekuatan peringkat puncak 4 Celestial? Ekspresi Sueyu dan Jichangkong berubah, dan peringkat 4 Celestial lainnya menyerah untuk menantangnya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani, jadi mereka menyerah untuk melawan salah satu ahli puncak. Jika mereka harus menyalahkan sesuatu untuk ini, itu adalah garis keturunan mereka. Berdasarkan generasi mereka, darah roh mereka terlalu kurus, membuat mereka tidak dapat dibandingkan dengan seseorang seperti kautu. Ini adalah teror darah roh. Hati-hati Wilde, teriak Mengki, ekspresinya berubah. Kekuatan kautu benar-benar di luar dugaannya. Ledakan. Gada tulang Wilde bertabrakan dengan tinju kautu. Anehnya, Wilde mendengus dan terbang kembali, menabrak tanah. Wilde, Tang Wan Er dan yang lainnya menangis. Jangan takut. Bos berkata bahwa kekuatan tempur Wilde saat ini tidak lebih lemah dari miliknya. Jangan khawatir tentang itu, kata Guo Ran. Longchen telah memberitahunya bahwa di masa kritis, Wilde adalah pejuang yang paling bisa diandalkan dari semuanya. Ketika dia tidak hadir, Wilde pasti akan menjadi nomor satu. Raungan keras mengguncang negeri itu. Tekanan tirani turun ke dunia, seperti binatang purba yang akhirnya terbangun. Raksasa perunggu terbang keluar dari tanah. Tanah di bawahnya sekali lagi runtuh. Seluruh dunia bergetar karena keberadaannya. Apa itu? Apakah itu monster? Bagaimana ini mungkin? Melihat Wilde setinggi 30 meter yang tampak seperti dewa, semua ahli yang benar dan rusak tercengang. Apalagi mereka, bahkan Mengki dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Wilde memasuki kondisi seperti itu. Orang lain bisa memanggil semacam energi untuk mencapai ketinggian 300 meter. 30 meter bukanlah apa-apa dibandingkan dengan itu, tetapi orang-orang itu seperti Song Mingyuan dan Li Qi yang memanggil armor pertempuran roh bumi mereka. Untuk tubuh asli Wilde yang tumbuh secara eksplosif hingga ukuran seperti itu terlalu mengejutkan. Mati. Raungan Wilde mengguncang langit. Gada tulangnya telah tumbuh bersamanya, menjadi pilar tulang yang besar. Ketika dia menghancurkan tongkatnya, bahkan ruang pun akan hancur. Kawu Tu kaget. Dia adalah karakter yang kejam, tetapi melihat Wilde yang sangat besar dan marah, hatinya bergetar. Kawu Tu sekali lagi bertemu dengan tongkatnya dengan tinjunya. Kali ini, dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi dia ngeri memiliki kekuatan yang tidak dapat diblokir yang membuatnya terbang. Dia memuntahkan darah, merasakan semburan rasa sakit di lengannya. Jubah atasnya pecah. Mustahil. Kawu Tu telah mengaktifkan kekuatan darah rohnya. Siapa monster ini? Semua orang menatap Wilde Raksasa dengan kaget. Mereka merinding. Eksistensi macam apa Longchen sehingga semua orang di sampingnya menjadi monster seperti itu. Feng Gein sudah mundur dari medan perang. Saat pertempuran semakin intens, dia tidak berdaya untuk menemukan bahwa dia secara bertahap jatuh ke dalam barisan orang-orang yang perlu dilindungi. Meskipun dia merasa tidak berdaya, dia pintar. Jika dia keluar, dia hanya akan menahan yang lain. Meskipun datang ke sini agak impulsif dan kurang pemikiran, dia tidak menyesalinya. Dia berasal dari keluarga miskin. Dia miskin sampai-sampai satu-satunya yang tersisa adalah harga dirinya. Bertempur di samping ahli yang begitu kuat, untuk dipandang sebagai saudara oleh mereka, itu akan sia-sia bahkan jika dia kehilangan nyawanya. Feng Gein mundur di tengah-tengah kaum aborigin. Misinya saat ini hanya untuk melindungi mereka. Sama seperti mereka, dia menatap ke langit. Raksasa Wilde masih melayang di udara, dan Feng Gein merasakan pemujaan saat memandangnya. Di era ini, kekuatan memiliki karisma terbesar. Energi roh kematian, Kautum Raung dan Ki Hitam mulai berputar-putar di sekitar tubuhnya. Gambar wajah iblis muncul di dahinya, dan dengan Ki Hitam yang beredar di sekitarnya, dia tampak seperti iblis yang merangkak dari neraka. Kautu sangat marah. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak menjadi Celestial Peringkat 4, tetapi dia benar-benar bertemu orang aneh seperti Wilde. Wilde bahkan tidak bisa dihitung sebagai kultifator. Energi Dao Surgawi Kautu tidak memiliki efek penekan terhadapnya. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Sebuah sabit berlumuran darah muncul di tangannya, melepaskan keinginan berdarah untuk membantai. Raksasa bodoh, saatnya kau mati. Bocah kecil, kaulah yang akan mati. Kautu dan Wilde meraung dan menyerang. Kautu marah, sementara Wilde juga mudah marah begitu dia memanggil tubuh perunggu darah barbar. Senjata mereka sekali lagi bertabrakan, menyebabkan dunia berguncang. Meskipun mereka bertarung di udara, setiap pertukaran akan menyebabkan tanah di bawah mereka tenggelam. Para ahli yang menonton di tanah semua merasakan darah mereka melonjak di dalam diri mereka. Setiap benturan membuatnya terasa seperti jeroan terbalik. Mereka dipenuhi dengan kengerian. Kekuatan ini telah lolos dari jangkauan pemahaman mereka, dan mereka hanya bisa menonton. Wilde dan Kautu bertarung sengit di langit, tidak ada pihak yang bisa mendapatkan keuntungan. Mereka berdua adalah ahli kekuatan brutal, jadi pertukaran mereka sederhana dan langsung. Tidak ada gerakan berbunga-bunga. Saat Sueyu menyaksikan pertarungan mereka, dia menyadari bahwa perasaan tidak nyamannya tumbuh. Kedatangan Kautu dan Wilde membuatnya kehilangan kendali mutlak. Tiba-tiba, Sueyu memanfaatkan perhatian semua orang yang ditarik ke Wilde dan Kautu untuk menyerang Mengki dan Tang Wan Er. Dia sangat cepat. Aku tahu kamu bukan yang baik. Sampah, meskipun Guoran suka pamer secara normal, pada saat-saat penting, dia berhati-hati. Mendengar dari Longchen tentang kekuatan tempur Wilde, dia tidak mengkhawatirkan Kautu. Jadi perhatiannya tertuju pada Sueyu sepanjang waktu. Begitu Guoran melihat tatapan Sueyu berkeliling, dia tahu apa yang dia pikirkan. Dia mengeluarkan panah emas besar. Itu adalah mahakarya terhebatnya, versi upgrade dari Void Breaker Crossbow miliknya. Saat kekuatannya meningkat, seni tempahnya menjadi lebih halus. Sebuah panah emas yang bahkan lebih tebal dari lengannya diam-diam ditembakkan dan mengenai Sueyu di tengah jalan. Kekuatan serangannya sangat mengejutkan. Sueyu jelas tidak mengharapkan Guoran dengan mudah melihat pikirannya. Selanjutnya, serangan ini datang entah dari mana, dan waktu serta sudutnya praktis mencapai puncak kesempurnaan. Sueyu mendengus dan menebas dengan pedang hitamnya. Ledakan. Panah emas Guoran meledak, tetapi kekuatan ledakannya besar, bahkan mengguncang kekosongan. Sueyu terlempar mundur ratusan meter. Ekspresi Sueyu berubah tanpa sadar. Begitu dia menebas panah emas, itu secara otomatis meledak. Jika dia tidak mengaktifkan energi daus surgawinya untuk membentuk perisai tepat waktu, maka dia akan terluka. Setidaknya, dia akan tertutup debu. Langkah ini terlalu jahat. He he, idiot, bagaimana rasa panahku yang meledak? Guoran meletakkan panah besarnya di bahunya, tersenyum dingin. Namun kenyataannya, hati Guoran terpuruk. Kekuatan Sueyu jauh melampaui ekspektasinya. Anak panah yang meledak ini bisa dengan mudah menghancurkan pegunungan, dan untuk peringkat empat celestial biasa, mereka setidaknya akan terluka parah saat dipukul. Sueyu tidak tahu tentang tipu daya panah, dan dia hanya mengeluarkan tebasan acak. Dia tidak memiliki pertahanan apapun pada saat itu, tetapi dia masih tidak terluka. Selanjutnya, anak panahnya paling cocok untuk serangan diam-diam, terutama serangan diam-diam pertama. Sekarang dia telah mengekspos panah peledaknya, bahkan jika Sueyu tidak bisa menghindarinya, dia akan tetap waspada. Kemungkinan dia menggunakan panah peledak untuk membunuh ahli sejati sekarang sangat rendah. Tapi kemudian dia tidak mau menggunakannya untuk melawan ikan kecil. Jadi pertukaran ini bisa dihitung sebagai kerugiannya. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Kecepatan reaksi semacam ini konyol. Di dunia ini, mungkin hanya monster tertinggi di antara monster yang bisa menekan orang seperti Sueyu. Guoran sekarang benar-benar yakin. Ketika dia mendengar bahwa Longchen telah menekan Sueyu, berhasil memotong kaki dan kepalanya, dia mengira Sueyu tidak sekuat itu. Sekarang dia sadar dia salah. Saudaraku, serang bersama. Bunuh Sueyu, teriak Guoran. Dia mengeluarkan silinder besar. Bab 913. Guoran mengeluarkan silinder setebal beberapa kaki dan panjang 6 meter. Dia mengarahkannya ke Sueyu. Rune silinder menyala, dan suara siulan memenuhi area tersebut. Jarum sepanjang kaki yang tak terhitung jumlahnya menembus udara, memiliki kekuatan yang mengejutkan. Udara berputar di sekitar mereka seolah-olah ada ruang yang ditembus. Guoran menembakkan jutaan jarum dalam sekejap, membuat Sueyu benar-benar tenggelam. Bahkan Sueyu tidak berani meremehkan jarum. Dia menebas dengan pedangnya, dan akibatnya, ledakan mengguncang udara. Setiap jarum memiliki efek yang sama seperti panah peledak, dan sekarang jutaan ledakan menyelimuti dia, meskipun mereka mungkin tidak dapat melukai Sueyu, mereka setidaknya dapat menyebabkan masalah baginya. Setelah gelombang jarum meledak, sebuah menara besar tiba-tiba muncul di atas Sueyu dan menabraknya. Mengki tidak lagi perlu menahan dan menopang menara besar itu setinggi 300 meter. Huff! Sueyu mendengus, dan cahaya hitam muncul dari pedangnya. Dia menebas menara penekan jiwa, tetapi dia terkejut menemukan bahwa menara penekan jiwa bahkan lebih kuat dari yang dia harapkan. Dia benar-benar terpesona. Mengki dan menara penekan jiwa secara alami cocok satu sama lain, dan dengan energi jiwanya yang luas, dia mampu membiarkan menara penekan jiwa melepaskan kekuatan terbesarnya. Tiba-tiba, bila angin tang wan er, tombak guyang, dan pedang Yue Zifeng tiba. Ledakan. Sueyu sekali lagi menebas pedangnya, menghancurkan semua serangan mereka. Tapi dia sekali lagi terpesona. Dia terkejut dan marah, tidak bisa mengerti mengapa peringkat tiga celestial ini begitu kuat. Pandangan murid yang rusak, mata ketiga Sueyu tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya ke arah guyang. Guyang merasa seolah-olah iblis sedang menatapnya. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan sinar cahaya melesat ke arahnya. Perasaan kematian membasahi dirinya. Dia tidak tahu apa cahaya itu, tapi dia yakin jika dia terkena, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak bisa mengelak. Cahaya penekan jiwa, Mengki membentuk segel tangan, dengan tergesa-gesa mendesak menara penekan jiwa untuk memblokir. Pada saat ini, Rune menara penekan jiwa terkondensasi di puncak menara. Itu juga menembakkan seberkas cahaya. Kedua sinar itu bertabrakan, dan energi jiwa yang menakutkan menutupi medan perang. Mereka dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah merasa seperti jarum menusuk ke kepala mereka. Kakak perempuan, Tang Wan R melihat bahwa wajah Mengki sangat pucat sekarang. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya. Dia jelas menderita karena pertukaran itu. Untuk dapat memblokir serangan saya dengan energi jiwa, kekuatan spiritual Anda sangat kuat. Bagus, kamu pasti harus dimiliki. Mata Sueyu berbinar. Tang Wan R sangat marah, langsung memanggil dua bila angin di tangannya. Krone tak berujung menari di sekitar mereka saat dia menembak ke arah Sueyu. Cedera Mengki menyebabkan rasa sakit yang luar biasa bagi Tang Wan R. Mengki selalu menjaganya dengan baik. Meskipun dia agak picik, Mengki selalu mengalah padanya. Sekarang melihat dia terluka, dan agar Sueyu mengatakan kata-kata yang kurang ajar, Tang Wan R tidak lagi peduli dengan peringatan Mengki. Dia tidak peduli untuk mengulur waktu sekarang, dia ingin membunuh Sueyu. Storm's Fury Dua sayap tiba-tiba muncul di punggung Tang Wan R. Panjangnya 30 meter dan berbeda dari sayap orang lain. Dunia terdiam sesaat, rasanya seperti energi angin dunia telah dihisap kering oleh Tang Wan R. Krone yang beredar di sekitar bila anginnya tiba-tiba meledak dengan kecepatan. Karena mereka begitu cepat, tidak mungkin lagi untuk melihat mereka. Mati, Tang Wan R menebaskan bila anginnya ke arah Sueyu. Saat mereka menebas ruang angkasa, kekosongan terpotong dengan rapi. Sueyu sangat terkejut. Dia belum pernah melihat pembudidaya angin yang menakutkan yang memilih untuk bertarung dalam jarak dekat. Selain itu, dua bila angin melepaskan tekanan yang lebih besar dari item harta karun kelas tinggi. Dia menebas pedangnya, tapi dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan membuatnya terbang. Kiamat badai. Semua orang ternganga saat melihat pemandangan ini. Tapi kejutan yang lebih besar datang kemudian. Dengan rambutnya menari-nari di udara, Tang Wan R menggabungkan dua bila angin, membentuk sebuah bola. Di dalam bola badai, ada empat bila angin besar yang beredar. Suara siulan yang menyakitkan datang darinya, yang terdengar seperti bila yang digores. Bola badai meninggalkan tangannya dan melesat ke arah Sueyu. Itu dengan cepat tumbuh lebih besar, sampai satu mil lebarnya ketika mencapai Sueyu di tanah. Sueyu langsung diselimuti oleh bola badai. Serangan ini sangat cepat sehingga terjadi sebelum dia bisa pulih dari serangan sebelumnya. Bola badai tidak langsung meledak saat menghantam tanah. Itu terus berputar secara kacau. Bumi meledak, dan jauh di dalam tanah ketika tiba-tiba meledak. Gempa meletus. Para ahli yang berdiri di tanah tiba-tiba merasakan gelombang kejut melewati mereka. Banyak dari mereka tidak tahan dan batuk darah. Tanah meledak dan sesosok tubuh melonjak keluar. Rambut Sueyu berantakan, dan dia ditutupi sedikit debu. Tapi tatapannya bahkan lebih bersemangat. Melihat Tang Wan R, dia sama sekali tidak marah. Dia bahkan senang. Hahaha. Keberuntungan saya sebenarnya tidak buruk. Aku ingin kalian berdua jika anda tidak ingin mendengarkan, maka setelah saya menyempurnakan anda menjadi boneka, anda pasti akan menjadi kelas atas. Sueyu tertawa. Sosok ilusi besar muncul di belakang Sueyu. Tanda merah darah beredar saat dia mengaktifkan kepemilikan iblis darah. Kekuatan Tang Wan R dan Meng Ki telah melebihi harapannya. Jika dia menangkap mereka, maka jalur rusak memiliki banyak cara untuk membuat mereka tunduk. Memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan dua wanita cantik tak tertandingi yang juga akan menjadi penolong yang kuat, dia penuh antisipasi. Mati, kemarahan Tang Wan R tidak meredah sama sekali. Dia sekali lagi mengembunkan bila angin dan menyerang Sueyu. Ledakan, Sueyu berdiri di lokasi aslinya, sementara Tang Wan R dipaksa mundur. Cantik, hati-hati, saya akan menjadi serius. Sueyu tiba-tiba muncul di udara, memanggil bayangan yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Kecepatannya meningkat. Satu pedang memburu jiwa. Pelangi terbang Yue Zifeng datang menebas ke arahnya. Ini adalah serangan terkuatnya, dan niat membunuhnya menyebabkan kekosongan bergetar. Ledakan. Sueyu tidak punya pilihan selain memblokir, dan akibatnya, kedua belah pihak terlempar ke belakang. Tapi Sueyu hanya terlempar tiga meter, sementara Yue Zifeng dikirim terbang. Naga menembus laut, serangan Yue Zifeng baru saja berakhir saat tombak Gu yang melesat ke depan. Di saat yang sama, anak panah datang dari sudut licik. Sueyu memblokir tombak Gu yang dengan pedangnya, sementara tangannya yang lain menghancurkan panah Gu Oran. Seperti yang diharapkan, itu adalah panah peledak lain yang menghancurkan lengan bajunya. Dia baru saja memblokir dua serangan itu ketika menarap penekan jiwa Mengki sekali lagi turun, menabraknya. Sueyu terjerat oleh serangan mereka. Mereka berlima adalah ahli yang mengejutkan mereka sendiri. Ketika mereka bekerja sama dan berhenti menahan, bahkan Sueyu untuk sementara tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Lord Sueyu ditahan. Apa yang harus kita lakukan? Para ahli korupsi merasa seperti sedang bermimpi. Jangan hanya berdiri di sana. Bunuh orang-orang tak berguna itu. Raung Sueyu saat diam menghindari serangan diam-diam Gu Oran. Saat itulah para ahli yang tersisa bereaksi. Di bawah pimpinan tiga celestial peringkat empat, mereka menyerang kaum Aborigin. Saudara Mingyuan, Saudara Liki, pertahanan akan diserahkan kepada Anda. Teriak Gu Oran. Pertempuran saat ini sedang terjadi di langit, dan mereka berdua tidak bisa meninggalkan tanah untuk bertarung atau kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jika mereka bergabung untuk melawan Sueyu, ya, serangan mereka terlalu langsung dan masif. Mereka tidak cocok untuk pertempuran berkecepatan tinggi ini, jadi mereka tidak akan bisa bekerja sama dengan baik. Faktanya, mereka mungkin akan merusak ritme mereka. Tidak hanya ahli Sueyu yang bergerak, tetapi bahkan ahli Kautu sedang menyerang sekarang, dipimpin oleh empat celestial peringkat empat. Huff, kami akan menunjukkan kepadamu apa itu pertahanan absolut. Petik 2 Song Mingyuan dan Liki masih dalam bentuk raksasa bumi mereka. Mereka membanting tanah dengan tangan mereka, dan bumi membungkus penduduk asli, membentuk lapisan dan lapisan, akhirnya berubah menjadi kuba besar. 7 peringkat empat celestial dari jalur rusak mencibir. Mereka menebas senjata mereka dan terkejut menemukan bahwa kuba ini sangat kokoh. Mereka tidak dapat memecahkannya. Bahkan jika mereka dapat menyebabkan kerusakan pada satu lapisan, itu akan segera pulih. Ketujuh dari mereka terus-menerus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan kubahnya. Mereka tercengang. Ketika sampai pada kekuatan tempur, mungkin Liki dan Song Mingyuan belum mencapai level yang cukup tinggi. Tetapi jika menyangkut kekuatan pertahanan, saat mereka berdiri di tanah, mereka memiliki kekuatan yang praktis tak terbatas. Selama tidak ada yang bisa memecahkan kubah dalam satu serangan, energi bumi mereka akan mengalir tanpa henti. Itu adalah aspek paling mengerikan dari pembudidaya atribut bumi. Saat berada di tanah, mereka praktis tak terkalahkan di alam yang sama. Jicangkong, apakah kamu hanya akan menonton? Melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun, Sue Yu akhirnya membuka mulutnya. Bab 914 banding 914 Jicangkong, apakah kamu hanya akan menonton? Teriak Sue Yu. Dia dikelilingi oleh mereka dan tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mengkidan yang lainnya terlalu kuat, terutama Tang Wan Er. Dia seperti harimau yang ganas. Serangannya sangat tajam, dan dia merupakan ancaman terbesar baginya. Sebuah pintu batu terbuka di atas gunung. Jicangkong berjalan keluar, dengan acu tak acu berkata, Aku tidak membutuhkanmu, Sue Yu, untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Jangan lupakan posisi kita. Petik 2 Bagaimanapun, Jicangkong adalah bagian dari jalan yang benar. Bahkan jika dia akan mengambil tindakan, dia harus menyatakan posisinya dengan jelas. Dia tidak ingin meninggalkan bukti setelah membunuh mereka semua. Sue Yu mencibir dengan jijik. Hal yang paling dibenci oleh jalan yang rusak tentang jalan yang benar adalah kebutuhan mereka untuk bertindak suci sementara benar-benar korup. Itu adalah kasus khas menjadi pelacur tetapi menginginkan tablet peringatan didirikan untuk mereka. Itu tidak tahu malu ke puncak. Namun, Sue Yu tidak repot-repot mengeksposnya. Bagaimanapun, bukti ada di tangannya. Apakah dia bisa membunuh Jicangkong atau tidak? Pada akhirnya, Sue Yu akan menggunakan fakta bahwa Jicangkong telah berkolusi dengannya untuk menjebak Long Chen dan dengan kejam mempermalukan para idiot dari jalan yang benar. Long Chen telah berkolusi dengan penduduk asli untuk merusak jalan yang benar. Cara kejamnya telah membuatnya bersalah atas kejahatan tercelah. Terlepas dari pergaulan Anda dengannya, jika Anda meletakkan tangan Anda sekarang, kami dapat mengampuni hidup Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena membalas dendam untuk rekan-rekan saya yang jatuh dan membersihkan jalan yang benar dengan membunuh Anda. Teriak Jicangkong. Gu Yang dan yang lainnya sangat marah hingga mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Dia jelas berkolusi dengan jalur rusak, tetapi dia masih memberikan alasan yang sombong. Persetan dengan ibumu, Jicangkong, dasar sampah yang tidak tahu malu. Lebih baik kamu bersiap-siap untuk menyuruh bosku mengalahkanmu untuk ini. Raung Guoran. Bingkai, Guoran, Anda hanyalah salah satu serigala Longchen. Anda telah kehilangan wajah dari Sekte Suantian Dao. Saya dapat bersaksi bahwa Longchen adalah pembohong terus-menerus. Dia menyebabkan kematian banyak murid Dao Sekte. Xiao Wuji tiba-tiba muncul. Yue Kianshan berdiri di sampingnya. Sekarang dua orang jenius surgawi dari Sekte Suantian Dao sedang menghubungkan cerita bahwa Longchen telah berkolusi dengan penduduk asli. Pada saat yang sama, beberapa murid lain dari Sekte Suantian Dao juga muncul, bergabung. Longchen adalah sampah dari Suantian Dao Sekte. Untuk beberapa keegoisan, dia merusak Sekte sendiri. Petik dua. Dia bukan hanya sampah dari Suantian Dao Sekte tapi sampah dari seluruh jalan yang benar. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan ada lebih lama lagi di jalan yang benar. Petik dua. Kalian semua di pihak Longchen akan berusaha keras untuk melindungi kaum aborigin. Itu membuktikan segalanya. Apakah kamu bodoh? Petik dua. Saudara Jicangkong, tolong bersihkan jalan yang benar dan bunuh para pengkhianat ini. Bersihkan jalan yang benar dan bunuh para pengkhianat ini. Kecaman terdengar dalam gelombang. Para ahli adil yang mengikuti Jicangkong adalah ahli dalam berteriak. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan Jicangkong, jadi mereka berteriak-teriak habis-habisan, takut suara mereka akan lebih pelan dari yang lain. Mereka berteriak begitu keras hingga wajahnya memerah. Itu seperti Longchen yang menyebabkan kematian ibu mereka. Sekelompok idiot. Petik dua. Guoran sangat marah sampai rambutnya berdiri tegak. Dia benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh para idiot ini yang dengan jelas mengetahui kebenaran tetapi memutuskan untuk tetap melakukannya. Mengabaikan hati nurani mereka, mereka dengan membabi buta menyemburkan apapun yang diinginkan siapapun. Melihat moral yang sangat baik yang dimiliki pihaknya, melihat tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, Jicangkong merasa seperti dia telah menjadi pahlawan rakyat. Sayapnya mengepak, dan dia terbang ke kubah besar di medan perang. Disitulah Song Mingyuan dan Liki telah meletakkan pertahanan mutlak mereka. Tujuh Celestial Peringkat Empat sebenarnya tidak berdaya melawan pertahanan ini. Itu telah menjadi pertempuran gesekan, tetapi karena mereka berdua didukum oleh energi bumi, mereka mampu tetap tak terkalahkan. Orang bodoh yang tidak berguna, enyahlah. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu setelah kamu mati. Jicangkong memiliki keinginan untuk membunuh mereka semua secara, tidak sengaja, tapi pada akhirnya dia menahan keinginan itu. Jika dia benar-benar melakukan itu, maka Suiyu dan Kautu akan segera melawannya, dan situasinya akan menjadi kacau balau. Karena dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia berkolusi dengan jalur rusak dan dia juga tidak bisa membunuh orang-orang ini, pilihan terbaiknya adalah menggunakan nada menghina untuk membuat merekanya. Karakter abadi kuno menyala didahi Jicangkong. Itu adalah tanda leluhurnya. Itu berbeda dari tanda leluhur biasa, karena garis-garis emas mengalir di dalamnya. Itu adalah energi ruang waktu yang sangat langka. Keluarga Jicangkong memiliki sejarah yang panjang, dan ahli yang menakutkan telah muncul di antara leluhurnya. Meskipun para ahli itu telah meninggal, mereka telah menggunakan seni rahasia untuk meninggalkan sebagian dari esensi jiwa mereka tepat sebelum mereka meninggal, menyerahkannya kepada keluarga mereka. Ketika murid yang luar biasa muncul, mereka dapat menerima berkas spiritual dari leluhur. Berkat ini tidak hanya meningkatkan kemurnian darah roh Jicangkong, tetapi juga memungkinkan kekuatan tempurnya meningkat dengan jumlah yang mengejutkan begitu darah rohnya terbangun. Istirahat, Jicangkong menghantamkan tinjunya ke kubah tanah Song Mingyuan dan Liki. Ketika tinjunya bertemu kubah, tanda emas menutupi tinjunya. Ledakan. Semua orang terkejut melihat bahwa pertahanan absolut yang tujuh peringkat empat celestial tidak berdaya melawan langsung dipatahkan oleh satu pukulan dari Jicangkong. Liki dan Song Mingyuan memuntahkan darah, dan itu juga berisi beberapa bagian yang rusak dari jeruan mereka. Bahkan, tubuh mereka pun tertutup retakan. Mereka hanya selangkah lagi dari kehancuran. Serangan Jicangkong tampak biasa saja, tetapi dia sebenarnya menggunakan seni magis yang sangat kuat. Kontrolnya atas seni magis telah mencapai puncak, itulah mengapa auranya terkondensasi dan tidak bocor. Keduanya hampir terbunuh oleh pukulan ini. Mereka mengambil 80% dari kekuatannya, tetapi penduduk asli lainnya dengan basis kultivasi yang lebih lemah pingsan, darah mengalir dari lubang mereka. Hanya ahli setingkat Feng Gein, Si Chang, dan Xiao Fei yang mampu menahannya tanpa terluka. Tapi mereka merasakan dering di kepala mereka. Para pengkhianat dari jalan yang benar, Anda telah berkolusi dengan penduduk asli yang jahat untuk merusak jalan yang benar, dan Anda menolak untuk berhenti berkali-kali. Jangan salahkan aku karena mengambil tempat surga untuk melenyapkanmu. Teriak Jicangkong dengan benar. Telapak tangannya menabrak mereka. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Faktanya, itu bahkan mungkin lebih kuat berdasarkan pada gemuruh yang ditimbulkannya. Guo Ran tidak punya pilihan selain berhenti membantu Tang Wan R dan yang lainnya. Tiga anak panah besar ditembakkan, menuju Jicangkong dengan sudut yang berbeda. Semut. Guo Ran kaget melihat Jicangkong tersenyum. Telapak tangan kanannya masih menyerang, tapi tangan kirinya telah membentuk segel. Perisai rahasia muncul di sekelilingnya. Dia sebenarnya bisa mengaktifkan seni magis hanya dengan satu tangan. Harus diketahui bahwa hampir semua seni magis membutuhkan segel dua tangan. Jicangkong kemungkinan besar berspesialisasi dalam seni magis dan telah mempelajarinya sampai ke akarnya. Ini sebenarnya adalah salah satu gerakan terbaik Jicangkong. Dengan cara ini, dia bisa menyerang dan bertahan pada saat bersamaan. Panah Guo Ran telah diatur waktunya dan dibuat miring dengan sempurna. Jadi, tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia akan diserang oleh salah satunya. Dengan cara ini, dia tidak perlu melakukannya. Tiga anak panah Guo Ran mengenai Perisai dan langsung memantul. Tiga ledakan terdengar. Karena para ahli di sekitarnya terlalu terkonsentrasi, dua dari anak panah mendarat di antara para ahli yang rusak, sementara satu lagi mendarat di antara para ahli yang benar. Mereka semua telah menonton untuk melihat bagaimana Song Mingyuan, Li Qi, dan yang lainnya akan dibunuh oleh Jicangkong. Ketika anak panah itu memantul ke arah mereka, mereka secara naluriah mengeluarkan senjata mereka untuk diblokir. Tapi akhir cerita mereka tragis. Tiga ledakan besar menyebabkan jeritan yang menyedihkan. Tidak semua orang sekuat Sue Yu. Ledakan panah ini meledakkan semua ahli dalam beberapa mil dari pusat gempa. Bahkan peringkat tiga Celestial tidak berhasil melarikan diri. Semua orang terkejut. Awalnya, panah Guo Ran tidak menimbulkan banyak efek terhadap Sue Yu, jadi mereka tidak menyangka mereka akan sekuat itu. Li Qi, lagu Mingyuan. Melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikan Jicangkong, mereka panik. Mereka habis-habisan menyerang Sue Yu, berharap bisa memaksanya kembali sehingga mereka bisa membantu mereka. Apakah kamu meremehkanku? Tatapan murid rusak, langit dan bumi berputar. Sue Yu tertawa, dan fluktuasi aneh datang dari mata ketiganya. Mereka merasa ruang menjadi bengkok dan kehilangan arah. Sepertinya dunia terus berputar di sekitar mereka. Mereka kaget. Ini sepertinya bukan ilusi. Mereka tidak dapat mendeskripsikannya dengan kata-kata, dan sekarang mereka tidak dapat membuat serangan yang efektif. Mereka terpaksa beralih ke pertahanan. Mereka tahu kesalahan persepsi semacam ini hanya akan bersifat sementara. Selama mereka menahannya, gerakan ini akan berjalan dengan sendirinya. Tapi tujuan Sue Yu telah tercapai. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Dia hanya menghentikan mereka, membiarkan Jicangkong membunuh Li Qi, Song Mingyuan, dan yang lainnya. Pengkhianat jalan yang benar, saatnya bagimu untuk menemui takdirmu. Jicangkong melambaikan tangannya, dan angin astral yang menakutkan memenuhi udara. Li Qi dan yang lainnya berada dalam lingkup serangan ini. Mereka merasa sulit bernapas, dan mereka juga tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan saat kematian mendekat. Kamu berani menyebut saudara-saudaraku, pengkhianat. Saya memandang baik Anda. Sebuah suara terdengar di seluruh medan perang, mengguncang telinga dan hati orang-orang. Bab 915 Setelah datangnya suara itu, sosok besar muncul di langit, sosok yang menyembunyikan matahari. Itu adalah Hausepet Mengki, Phoenix Darah Suci Mata Merah. Ada seorang pria berjubah hitam berdiri di atas kepalanya. Matanya berbinar seperti dua bintang, memiliki pesona yang tak terkatakan. Long Chen Boss Tang Wan Er dan yang lainnya sangat senang. Bahkan fluktuasi sedikit pun tidak bisa dirasakan dari tubuh Long Chen. Dia tampak seperti manusia biasa. Tapi semua orang tahu ini adalah pertanda dia telah mengendalikan kekuatannya ke puncak, bahkan mencegah sedikit saja auranya bocor. Long Chen tiba-tiba menunjuk jarinya. Panah petir ungu ditembakkan ke arah Ji Changkong. Long Chen, apakah kamu meremehkanku? Ji Changkong mencibir. Perisai rahasianya sekali lagi muncul, dan kekuatannya sekarang dua kali lipat dari sebelumnya. Di depan tatapan tertegun semua orang, perisai rahasia yang kuat itu langsung meledak saat disambar panah petir. Panah petir tidak berhenti sama sekali. Apa? Ji Changkong kaget. Dia menyerah untuk menyerang Liki dan yang lainnya, malah mengirimkan telapak tangannya ke arah panah. Melihat Ji Changkong mampu mengubah arah serangannya dengan begitu mudah, semua orang terkejut. Harus diketahui bahwa untuk mengubah arah serangan yang akan segera dilepaskan, tubuh membutuhkan setidaknya dua kali jumlah energi yang dimilikinya. Dengan kata lain, serangan mengerikan itu bahkan tidak mendekati kekuatan penuh Ji Changkong. Ruang meledak saat telapak tangan Ji Changkong menghancurkan panah petir. Tapi dia sangat terguncang, karena lengannya mati rasa sekarang. Guntur mengamuk telah menyerbu lengannya, dan dia buru-buru mengedarkan yuan spiritualnya untuk menekannya. Tanda petir meledak dan memudar, tampak seperti kembang api yang indah. Setelah kembang api selesai, sesosok dengan tangan terangkat muncul di depan Ji Changkong. Tangan itu bergerak membentuk lengkungan yang indah dan anggun. Itu mempesona dan berisi ritme yang sangat dalam. Gerakan itu begitu indah sehingga seseorang tidak tahan untuk menyela. Saat mereka dimabukkan olehnya, tamparan Longchen dengan kejam menghantam wajah Ji Changkong. Suara gemuruh itu praktis bisa mengguncang langit dan bumi, suara yang bisa mengejutkan langit dari langit dan menuju dunia bawah. Ji Changkong menabrak tanah, dan gelombang besar bumi menyebar. Dengan satu tamparan, Longchen telah mengirim ahli puncak terbang. Bahkan ekspresi Sue Yu berubah sedikit. Alih-alih terus bertarung, dia perlahan mundur. Dia benar-benar fokus pada Longchen, dan energinya beredar saat dia bersiap untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Di sisi lain, Wilde tidak memperhatikan. Dalam tubuh perunggu darah barbar, dia memiliki perasaan gila, dan dia mengabaikan apapun yang terjadi di dunia luar. Klubnya terus menghancurkan Kowutu. Kowutu habis-habisan, memukul mundur Wilde. Saat Wilde hendak menyerang lagi, Guoran menahannya. Sekarang Longchen telah tiba, mereka harus bergerak sesuai dengan rencana Longchen. Wilde berhenti dan tubuhnya langsung menyusut. Wajahnya agak pucat, dan dia dengan cepat mengeluarkan kaki besar dari Magical Beast dan mulai makan dengan gila. Begitu Longchen tiba, semua pertempuran berhenti. Longchen bahkan tidak melihat musuhnya. Dia berjalan ke Liki dan Song Mingyuan. Menepuk bahu mereka, dia berkata, kerja bagus. Untung kau datang saat melakukannya, Liki menyeka keringatnya. Ji Changkong terlalu kuat untuk mereka. Kakak Longchen, maaf, kata Xiaofei. Longchen memeluk Xiaofei dengan sengit. Dia menepuk pundaknya. Sekarang kamu laki-laki. Jangan hanya meminta maaf secara acak kepada orang lain, atau Anda akan menjadi terbiasa kurang percaya diri. Orang terkadang menjadi panas hati dan melakukan beberapa hal bodoh. Tetapi hanya mereka yang berani melakukan hal-hal bodoh yang merupakan pria sejati. Jika Anda selalu berhati-hati dan merencanakan semua tindakan Anda, pada akhirnya Anda akan kehilangan diri sendiri, dan Anda akan menemukan jalur kultifasi Anda dibatasi oleh perbuatan Anda sendiri. Tidak ada benar atau salah mutlak di dunia ini, namun, pria berdarah panas tidak bisa kekurangan darah panas itu, atau mereka tidak akan hidup tanpa imbalan. Petik 2. Hanya beberapa kata dari Longchen ini membuat Xiaofei merasa sangat bersyukur. Daripada menyalahkannya, dia menyetujui tindakannya. Senior magang saudara Longchen, junior ini adalah Feng Gein dari, Feng Gein akhirnya berkesempatan untuk bertemu dengan sosok legendaris ini. Melihat dia mengirim Ji Changkong yang sombong dan tak tertahankan terbang dengan ujung jarinya dan tamparan di wajahnya, penyembahannya padanya meningkat lebih besar. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Selama kamu bisa berdiri di sampingku selama waktu seperti itu, itu membuktikan kamu adalah pria berdarah panas. Semua orang seperti itu adalah saudara laki-laki saya. Longchen menangkupkan tinjunya ke arah Feng Gein dan yang lainnya yang datang untuk membantu orang-orang aborigin untuknya. Meskipun kekuatan mereka rendah, itu hanya membuatnya semakin bersyukur. Mereka pada dasarnya telah mengorbankan hidup mereka untuk datang membantunya. Jadi dia tidak memaksakan diri saat menyebut mereka saudara. Jika seseorang bisa mengorbankan hidup mereka untuknya, maka dia bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Mendengar dia menyebut mereka saudara, orang-orang ini merasa darah mereka semakin membara. Mereka telah malu sebelum ini, karena alih-alih membantu, mereka pada dasarnya menahan mereka, memaksa Liki dan Song Mingyuan mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi mereka. Tapi sikap ini, kepahlawanan ini, adalah sesuatu yang tidak mengecewakan mereka. Orang seperti itu layak bagi mereka setelah kematian. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dari tanah, mengejutkan orang-orang. Bagaimana mungkin dia baru muncul setelah sekian lama? Seberapa dalam dia telah diledakkan di bawah tanah oleh Long Chen? Panjang Chen, raungan marah Ji Changkong mengguncang langit. Auranya meletus ke tingkat yang baru. Bukankah itu hanya tamparan di wajah? Apakah layak untuk menjadi begitu gusar? Lihatlah anak laki-laki besar Sueyu. Kepalanya dipotong, kakinya dipotong, tetapi dia tidak bersuara. Jangan terlalu picik, kata Guoran dengan nada merendahkan. Mengki, Guyang, dan yang lainnya berkumpul dengan Long Chen. Dari tiga sisi, pasukan Ji Changkong, Sueyu, dan Kau Hutu mengepung mereka. Seperti yang diharapkan, niat membunuh Sueyu meletus setelah mendengar kata-kata Guoran. Menyebutkan itu seperti membersihkan keropengnya. Bahkan mungkin lebih menyebalkan daripada ditampar di wajah. Tapi Sueyu cerdik dan tidak mengatakan apa-apa. Sisi Long Chen terlalu kuat. Baru saja, dia telah menyebabkan Ji Changkong menderita hanya dengan satu lambayan tangannya. Dan sementara dia yakin dengan kekuatannya, dia tahu dia tidak bisa menangani Long Chen, Wilde, dan yang lainnya sendirian. Karena itu masalahnya, yang terbaik adalah mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuhnya terlebih dahulu sebelum mengatakan apapun. Mereka tidak bisa mulai bertarung di antara mereka sendiri dan membiarkan Long Chen melarikan diri. Jadi meskipun kata-kata Guoran sangat menghina, dia menjaga ekspresinya tetap datar. Dia tetap fokus pada Long Chen, menjaga agar tidak melarikan diri. Kamu adalah Long Chen, he he, hidupmu adalah milikku. Kau Hutu menatap Long Chen, mengjilat bibir keringnya. Lidahnya sebenarnya seukuran lidah sapi, dan dia tampak sangat menyeramkan. Long Chen meliriknya, melihat penampilan idiotmu, kurasa kepasti orang katulu itu. Itu kau Hutu, dia meraung. Ah, itu hampir sama, tidak perlu terlalu serius. Leng Yuyan memberitahuku bahwa kamu talenan yang baik. Aku ingin tahu berapa kali aku bisa menebasmu dengan pedangku. Ejek Long Chen. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan kau Hutu yang mengomel. Kepada para ahli adil yang berdiri di belakang Ji Changkong, dia berkata, saya, Long Chen, bukan orang yang baik hati. Izinkan saya memberi anda beberapa nasihat. Ini akan menjadi saat terakhir saya menasihati anda, jadi dengarkan dengan baik. Mereka yang ingin menjebak saya, saya tidak bisa diganggu bahkan untuk peduli. Saya tidak peduli jika anda melakukannya untuk menyedot atau melindungi diri anda sendiri. Kepintaranmu menjijikan, tapi itu belum menyentuh inti sariku. Ingat, anda dapat mengatakan omong kosong apapun yang anda inginkan, tetapi jangan gunakan senjata di tangan anda untuk memprovokasi saya, atau anda akan menjadi musuh saya. Dan saya tidak memiliki belas kasihan pada musuh saya. Petik 2. Semuanya, jangan tertipu skema Long Chen. Dia mencoba memisahkan kita. Petik 2. Tidak disangka orang pertama yang angkat bicara adalah Zhao Huji dari Sekte Suantian Dao. Dia dan Yue Qian Shan berdiri bersama. Long Chen bahkan tidak melirik mereka. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Apakah anda ingin menjadi musuh saya atau tidak, pilihlah sendiri. Petik 2. Dia tidak peduli dengan oportunis yang terpengaruh oleh angin. Tetapi dia memiliki prinsip dan hati nuraninya sendiri. Sekarang setelah dia memperingatkan mereka sekali, dia tidak akan merasa seburuk itu. Orang bodoh harus membayar tagihan mereka sendiri atas kebodohan mereka. Pilihan ada di tangan mereka. Sebagian kecil orang mulai bergoyang karena kata-kata Long Chen. Namun, karena dihasut oleh mayoritas, mereka mulai mengatakan Long Chen bersikap suci, tidak tahu malu, dan tercelah. Singkatnya, semua jenis kutukan dan hinaan dilemparkan ke arahnya. Daripada marah, Long Chen tersenyum sedikit. Dia menganggup dan kemudian terbang tinggi ke udara. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Ji Changkong mencibir. Sebuah penghalang penyegelan besar terbentuk di atas gunung Drek yang berjarak 10.000 mil. Bab 916 banding 916 Kamu idiot Long Chen, kakak magang kakak Ji telah lama meletakkan jaring yang mencakup surga untukmu. Ejek para ahli yang benar. Sebenarnya, Ji Changkong telah menghabiskan lebih dari sebulan mengatur jebakan ini. Formasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang untungnya diperoleh di jalan abadi. Untuk memastikan dia bisa menangkap Long Chen dan yang lainnya, dia telah menghabiskan sumber daya dan material yang tak terhitung jumlahnya untuk mengaturnya. Bahkan Sue Yu tidak mengetahuinya, karena rencana Ji Changkong adalah membunuhnya bersama orang lain. Menurutnya, kekuatan tempurnya tidak akan lebih rendah dari Sue Yu. Tapi dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Jadi formasi ini tidak hanya ditujukan untuk Long Chen. Makan Ji Changkong benar-benar besar baginya hingga ingin melahap Long Chen dan Sue Yu dengan lakon yang sama. Ji Changkong sangat percaya diri dengan formasi ini. Bahkan jika mereka berdua mati-matian, itu tetap tidak akan rusak. Jika dia tidak menonaktifkannya, maka tidak ada yang bisa pergi. Hanya sedikit orang dari pihak Ji Changkong yang tahu tentang formasi ini. Melihatnya sekarang, para ahli adil merasa bahwa Ji Changkong sudah lama dipersiapkan untuk segalanya dan semakin percaya diri padanya. Long Chen, wajah apa yang harus kamu jalani di dunia ini? Jika aku pengkhianat tercelah sepertimu, aku akan bunuh diri. Petik 2 Untuk menjebak sekutu Anda sendiri, Anda adalah sampah dari jalan yang benar. Anda berhak untuk dipotong-potong dan dibakar menjadi abu. Petik 2 Untuk sementara, para ahli yang benar dengan liar mengutuk Long Chen untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Semua jenis kata-kata vulgar datang dengan banjir yang tiada henti. Guoran mengomel, panahnya sudah terangkat ke arah mereka. Kebenciannya terhadap para ahli yang benar sekarang bahkan melebihi kebenciannya pada jalan yang rusak. Itu karena di antara kerumunan ahli yang benar ini ada banyak murid dari sekte yang berada di bawah sekte Suantian Dao. Mereka telah memohon agar murid Suantian Dao sekte untuk menjaga mereka. Saat itu, mereka sangat hormat dan hormat. Sekarang, mereka memusuhi dan mengutuk mereka. Tubuh Guoran bergetar karena marah. Jangan terlalu marah. Tidakkah kamu lihat, ada lebih dari beberapa lusin wajah yang tidak asing di belakang Zhao Hu Ji dan Yue Qian Shan. Artinya masih banyak di antara mereka yang masih bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Meskipun mereka tidak datang untuk berdiri di sisi kami, mereka juga tidak bergabung dengan mereka. Selain itu, bukankah kita juga memiliki cukup banyak saudara yang mendukung kita? Sudah cukup, kata Long Chen. Long Chen tidak menyangka Ji Changkong telah membentuk formasi yang begitu kuat. Formasi ini tampaknya berada pada level yang sama dengan formasi pelindung Suantian Dao sekte. Meskipun dia belum menguji kekuatannya, dia tahu Ji Changkong bukanlah seorang idiot. Menyiapkan formasi sebesar itu datang dengan harga yang sangat mahal, dan dia tidak akan mengaturnya secara gratis. Selanjutnya, melihat kepenghalang di atasnya, dia merasakan banyak tekanan dari Rune yang beredar di dalamnya. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Pergi habis-habisan, tanya Tang Wan R. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya waktu untuk merepotkan mereka. Kita harus segera pergi. Petik 2. Apa? Mengapa? Satu-satunya yang ada di sini adalah para ahli yang benar dan korup. Tapi tidak ada satu orang pun dari ras kuno. Itu pasti salah. Aku punya hubungan dengan Yu Changhao, jadi dia pasti akan ikut bersenang-senang. Saya memeriksa peta dalam perjalanan saya ke sini, dan saya pikir jebakan ini bahkan lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Saat saya tiba, Jih Changkong pasti mengirimkan berita kedatangan saya. Mungkin dia menggunakan geok fotografi sebagai bukti bahwa kita semua dalam bahaya. Aborigin pasti akan keluar untuk menyelamatkan kita, dan pada saat itu, Yu Changhao akan memimpin para ahli ras kuno untuk membantai mereka. Jika itu masalahnya, maka mereka benar-benar membagi pekerjaan dengan sempurna. Kepala Jih Changkong benar-benar memiliki beberapa keahlian, kata Long Chen. Ekspresi semua orang berubah, terutama Xiaofei dan Xi Chang. Mendengar bahwa anggota suku mereka dalam bahaya, mereka mulai berkeringat. Meskipun orang Aborigin memiliki keunggulan jumlah, mereka sekarang telah melihat betapa kuatnya Jih Changkong, Sueyu, dan Kautu. Bahkan tanpa kutukan, kaum Aborigin bukanlah tandingan mereka. Kumpulan penjajah ini adalah yang terkuat yang pernah mereka temui. Jih Changkong sangat kejam. Dengan satu gerakan ini, dia berencana melenyapkan semua ahli suku Aborigin. Tapi Xiaofei dan yang lainnya tidak bisa melakukan apapun selain panik. Namun, mereka melihat mata Long Chen menyapu langit, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Tidak ada yang berani memotongnya. Long Chen, bukankah sudah waktunya bagimu untuk keluar dan menghadapi kematianmu? Jih Changkong dikelilingi oleh Rune bercahaya saat dia berdiri di udara. Long Chen mengangguk. Liki, Mingyuan, sebentar lagi. Setelah memberitahu mereka rencananya, Long Chen terbang ke udara. Pedang berwarna darah bertumpu di bahunya. Jih Changkong, Sueyu, Katulu, datang dan hadapi kematianmu. Petik 2 Teriakan Long Chen berisi keinginannya yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama, auranya meledak, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Mengadili kematian, Jih Changkong, Sueyu, dan Kau Hutu semuanya marah. Long Chen sebenarnya menantang mereka bertiga pada saat bersamaan. Itu adalah penghinaan telanjang. Jih Changkong membentuk segel tangan, dan tombak sepanjang satu mil muncul. Tombak itu terbentuk dari Rune, dan segera setelah muncul, itu melepaskan tekanan yang sangat besar. Mata ketiga Sueyu terbuka. Sinar cahaya melesat ke pedang hitamnya, dan gambar pedang besar membumbung ke udara. Mata Kau Hutu terlihat seperti bisa menyemburkan api kapan saja. Long Chen sengaja menyebut namanya salah. Membentuk segel tangan, Ki hitam muncul dan berubah menjadi wajah iblis. Dengan tawa sinis, itu melesat ke arah Long Chen. Tawa iblis itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka dengan tergesa-gesa mengedarkan yuan spiritual mereka untuk memblokirnya, tetapi beberapa orang masih terlalu lambat. Darah mengalir dari tujuh lubang mereka. Long Chen mencengkeram blood drinker dengan kedua tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya, membungkus Long Chen. Gambar pedang besar muncul. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak benar-benar melepaskan serangannya. Dia membiarkan ketiga serangan mereka mendarat padanya. Suara aneh terdengar. Rune berwarna darah di sekitar Long Chen sama sekali tidak rusak, begitu pula Long Chen. Rune berwarna darah tersebar. Peminum darah mulai bergemuruh. Cahaya bermekaran darinya, tampak seperti teratai darah yang mekar. Tidak baik, hentikan dia, teriak Jichangkong tiba-tiba. Sangat terlambat, Long Chen tersenyum. Menggunakan teknik aneh, blood drinker telah menyerap kekuatan serangan mereka. Pada saat yang sama, yuan spiritualnya mengalir ke dalamnya. Split the heavens 2. Ledakan. Gambar pedang bulan sabit membumbung ke udara, menebas penghalang besar di langit. Dunia bergetar hebat, dan banyak orang memuntahkan darah. Mereka seperti semut yang terjebak di dalam lonceng yang dipukul dengan kejam oleh seseorang. Hahaha, Long Chen, sepertinya kamu masih mati. Biarpun kamu menggabungkan semua kekuatan kami, kamu masih. Apa? Jichangkong awalnya senang melihat penghalang itu tidak pecah, tetapi dengan sangat cepat, suara aneh menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Penghalang tembus pandang di udara itu seperti balok es. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, menyebar dengan cepat. Tidak. Ledakan. Di depan mata Jichangkong yang tidak percaya, seluruh penghalang hancur. Jichangkong hampir hancur bersama penghalang. Itu adalah penghalang yang berisi aspek ofensif dan defensif, dan itu adalah jaminan terbesarnya untuk bisa membunuh Sue Yu dan Kautu. Tapi formasi yang telah dihabiskan lebih dari sebulan ini untuk menyiapkan dan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam satu pukulan bahkan tanpa menunjukkan kekuatannya. Hati Jichangkong hancur. Penjara bumi. Tepat pada saat ini, Liki dan Song Mingyuan meletakkan tangan mereka di tanah. Bumi melonjak di sekitar kaum aborigin, membungkus mereka sepenuhnya. Dredeye Secret Blood Phoenix terbang dan menangkap penjara bumi dengan cakarnya. Sayapnya mengepak, dan begitu saja, itu membawa semua orang melayang ke awan. Dari saat penghalang itu rusak, Kemengki dan yang lainnya melompat ke Blood Phoenix, hingga pembuatan penjara bumi, semuanya telah terjadi dengan lancar dan mudah. Pada saat ada yang bereaksi, Blood Phoenix sudah bermil-mil jauhnya. Semuanya sesuai harapan Longchen. Ketika Blood Phoenix terbang di dekatnya, dia mengulurkan tangan dan menangkap salah satu sayapnya, juga naik ke punggungnya. Hentikan mereka, mata Jichangkong hampir terlepas dari kepalanya. Dengan raungan marah, dia mengejar. Sue Yu dan Kau Tu mengikuti, mencoba menghentikan Longchen melarikan diri. Tapi mereka telah meremehkan kecepatan Phoenix darah suci Redeye. Sekarang semua orang sudah di atasnya, bulu Blood Phoenix mulai bersinar, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Riak muncul di angkasa, dan Blood Phoenix melesat pergi. Berengsek, mengejar. Sue Yu, Jichangkong, dan Kau Tu semuanya marah. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka membiarkan Longchen melarikan diri. Mereka mengejar secepat yang mereka bisa, sementara bawahan mereka mengikuti. Tidak ada waktu untuk istirahat. Sesuaikan keadaanmu dan persiapkan untuk pertempuran yang sebenarnya, teriak Longchen. Blood Phoenix melintasi ribuan mil dalam sekejap, dan hanya dalam beberapa saat, mereka tiba di gurun yang tandus. Ahli yang tak terhitung jumlahnya saat ini memperjuangkannya. Ada ratusan suku aborigin yang melawan ahli ras kuno. Mayat ada di mana-mana di tanah berlumuran darah. Aku akan membunuh ini. Xiao Fei, Xi Chang, dan penduduk asli lainnya sangat marah. Melihat anggota suku mereka jatuh satu persatu dalam genangan darah, mereka mengatupkan gigi begitu keras hingga hampir patah. Yu Chang Hao, keluar dan mati. Darah Longchen mulai mendidih. Dia menembak langsung ke arah medan perang. Bab 917. Gurun tak berujung berlumuran darah. Ratusan ribu orang aborigin dengan gila-gilaan menyerang, tetapi mereka ditahan oleh 30 ribu ahli ras kuno. Lingkaran cahaya redup bisa dilihat di tubuh kaum aborigin. Itu adalah tanda mereka saat ini sedang dilemahkan oleh Tao Surgawi. Ratusan ahli Foundation Forging memimpin orang-orang aborigin. Tetapi mereka masih dihalangi oleh para ahli ras kuno, dan dengan berlalunya waktu, suku aborigin menderita kerugian. Ras kuno terlalu kuat. Mereka memiliki 14 peringkat 4 Celestial dan memiliki garis keturunan kuno. Ketika mereka mencapai ekspansi laut, kekuatan tempur mereka akan melonjak. Bahkan beberapa orang aborigin yayasan tempa masih dirugikan oleh salah satunya. Faktanya, situasinya begitu ganas sehingga kaum aborigin bisa musnah kapan saja. Ada empat ahli berdiri berdampingan di udara, dengan acuh-ta'acuh mengawasi medan perang di bawah. Keempatnya mewakili kekuatan terkuat ras kuno. Mereka berbeda dari Sueyu dan Kautu. Mereka semua menganggap diri mereka berada pada level yang sama dengan Yu Changhao dan telah membentuk kekuatan independen mereka sendiri. Namun, mereka tidak memiliki rencana untuk benar-benar bertarung sampai akhir dengan Yu Changhao. Keempatnya secara publik dikenal sebagai empat ahli ras kuno dengan garis keturunan paling murni. Tapi untuk siapa yang benar-benar nomor satu, itu adalah sesuatu yang harus menunggu sampai mereka mendapat tantangan publik yang adil di antara ras kuno. Itu tidak bisa diputuskan dengan saling membantai di sini. Bahkan jika mereka mengambil posisi nomor satu melalui pertarungan di dunia luar, mereka tidak akan menerima persetujuan dari ras kuno. Faktanya, mereka mungkin menurunkan kemarahan para petinggi. Jadi meskipun mereka berempat menolak diperintah oleh tiga lainnya, mereka masih agak damai. Dari cara mereka memandang pertempuran di bawah, sepertinya pertempuran itu tidak layak untuk mereka ikuti. Peringkat empat celestial lainnya di bawah sudah cukup untuk mengalahkan penduduk asli yang menderita kutukan. Bahkan ahli Foundation Forging bisa ditangani selama mereka berada di bawah kutukan. Ras kuno sangat peka terhadap garis keturunan, termasuk garis keturunan orang lain. Jadi bahkan peringkat empat celestial lainnya harus menerima bahwa keempat ini benar-benar yang terkuat dari mereka. Yu Chang Hao, keluar dan mati. Raungan geram tiba-tiba mengguncang langit, yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna, yang terdengar seperti auman para dewa, yang berisi niat membunuh yang tak terbatas. Long Chen sudah menyerang kelompok Yu Chang Hao yang terdiri dari empat orang. Pertempuran di bawah ini secara praktis tidak bisa disebut sebagai pertempuran. Ini harus disebut pembantaian. Melihat mayat di tanah dan pasir berlumuran darah, mata Long Chen merah. Long Chen, Anda tidak mati untuk Sue Yu dan Ji Chang Kong. Haha bagus. Yu Chang Hao tertawa dan menyerang Long Chen. Membiarkan pukulan, dia meraung. Rasakan kekuatan garis keturunan saya. Tinju Yu Chang Hao ditutupi rune dan diayunkan seperti palu. Cahaya cemerlang dan angin astral meletus darinya. Rasakan ibumu, Raung Long Chen. Dia mengabaikan pukulan Yu Chang Hao, membiarkannya menghantam dadanya, sementara tinjunya sendiri mendarat di hidung Yu Chang Hao. Gaya bertarung ini tidak memiliki teknik apapun dan hanya bisa digambarkan sebagai gaya bertarung. Tapi itu sangat efektif. Kedua tinju terhubung. Long Chen merasakan semburan rasa sakit di dadanya, karena bahkan dengan tubuh fisiknya yang sangat kuat, dia tidak bisa mengabaikan kekuatan Yu Chang Hao. Adapun Yu Chang Hao, wajahnya mengalah, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat fitur aslinya. Keduanya membalas. Membunuh. Membunuh mereka semua, teriak Long Chen pada Guo Ran dan yang lainnya. Bahkan tanpa teriakan Long Chen, Guo Ran sudah membuat persiapannya. Sebuah bola 30 meter muncul di tangannya. Dari atas, dia melemparkannya ke tanah. Meledak. Petik 2. Bola itu meledak, melepaskan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ceritan terdengar, karena bola itu berisi duri yang dikumpulkan Long Chen. Mereka beracun, dan sekali diserang, tubuh seseorang akan membusuk dengan cepat. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus memotong bagian yang membusuk secepat mungkin. Tetapi meskipun mungkin untuk memotong kaki, tidak mudah menghadapi pukulan di jantung, leher, dan kepala. Beberapa ahli Raskuno langsung berubah menjadi kerangka yang layu. Pada kenyataannya, duri ini tidak memiliki banyak kekuatan ofensif sendiri. Tapi racun di dalamnya adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal bahkan untuk peringkat 3 Celestial. Adapun peringkat 2 Celestial yang tidak memotong bagian tubuh mereka yang terinfeksi dengan cukup cepat, mereka pasti akan mati. Energi Dao Surgawi tidak banyak berpengaruh pada jenis racun korosif ini. Tidak ada cukup waktu untuk sembuh. Ledakan ini menempuh jarak 100 mil. Lebih dari 3.000 ahli Raskuno tewas dalam satu gerakan ini. Mereka panik, dan sebagian dari mereka menyerah pada kaum aborigin. Sebaliknya, mereka menyerang Guoran. Sembilan gelombang melahap jiwa dunia bawah. Petik 2. Mengki menarik nafas dalam-dalam di udara. Ekspresi bertekad muncul di wajahnya, dan membentuk segel tangan, riak dengan cepat menyebar darinya. Itu serangan spiritual, aktifkan item jiwa pelindung Anda, teriak salah satu ahli Raskuno. Saat riak menyebar, bahkan ahli Raskuno yang telah mengaktifkan item jiwa pelindung tidak dapat memblokirnya. Mereka roboh satu per satu. Serangan ini mengandung kekuatan penuh mengki. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali saat ini, karena dengan setiap nafas yang lewat, ada orang aborigin yang jatuh. Dia tidak berani berhati lembut. Cepat, bunuh dia, raung pakar Raskuno. Dia adalah celestial peringkat 4 yang kuat, dan dia menuduhnya. Tapi dia dihentikan oleh Gu Yang. Saat mengki menyerang, Tang Wan R telah memimpin yang lain ke sisi kaum aborigin. Bila angin memenuhi udara saat dia habis-habisan membantai para ahli Raskuno. Dengan bantuan Tang Wan R, Song Mingyuan, Li Qi, dan lainnya, tekanan terhadap penduduk asli berkurang drastis. Gu Yang dan Yue Zifeng adalah satu-satunya yang bertugas melindungi Mengki. Tapi masih ada ahli Raskuno yang melewati mereka, dan Mengki tidak punya pilihan selain menghentikan seni jiwanya. Berdiri di atas kepala Redeye Secret Blood Phoenix, dia memanggil Menara Penekan Jiwa untuk melawan mereka. Kekuatan membunuh Mengki terlalu besar. Bahkan hanya dalam sekejap mata, ribuan ahli Raskurba telah mati tanpa menyadarinya. Jadi dia adalah prioritas nomor satu mereka. Serangan Gu Oran dan Mengki telah membunuh 8.000 ahli Raskuno. Efisiensi seperti itu sangat mengerikan. Gu Oran dikunci oleh Celestial Peringkat 4. Namun, Gu Oran sudah memanggil baju besi emasnya dan bertarung sengit melawannya. Mengki terjerat oleh dua Celestial Peringkat 4. Mereka menolak untuk mengizinkan Mengki untuk sekali lagi melepaskan gerakan yang begitu kuat. Para ahli teratas dari Raskuno dengan cepat menemukan target mereka. Tapi tingkat yang lebih rendah panik, karena tiga naga bumi yang menakutkan mengamuk di tengah-tengah mereka. Naga bumi itu adalah rumah tangga Mengki, Gu Oran, dan Tang Wan Er. Dari empat telur asli, satu telah diberikan kepada Yue Xiaokian, sedangkan sisanya diserahkan kepada mereka. Naga bumi Mengki telah menerima makanan khusus dan sudah memasuki peringkat ke-8. Adapun Tang Wan Er dan Gu Oran, pada akhirnya, mereka bukanlah penjinak binatang. Meskipun mereka telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan peralatan rumah tangga mereka, mereka masih berada di puncak peringkat ke-7. Tapi dua naga bumi yang lebih kecil itu melepaskan gelombang api di bawah bimbingan naga bumi Mengki. Pakar Raskuno tidak dapat memblokir nafas api mereka. Ada ahli yang mencoba menyerang naga bumi, tetapi bahkan ketika peringkat tiga Celestial abis, mereka paling banyak mampu memecahkan persembunyian naga bumi. Itu hanyalah luka kecil tanpa konsekuensi. Bahkan untuk Long Chen, membunuh naga bumi peringkat ke-8 saat itu membutuhkan racun yang sangat kuat, dan dia hampir terbunuh. Sekarang, para ahli Raskuno ini juga bisa mempelajari betapa menakutkannya naga bumi. Prajurit pemberani dari suku Aborigin, mundur. Jauhkan dirimu dari pertempuran untuk menghindari terkena gelombang kejut. Teriak Long Chen, minum darah muncul di tangannya. Yu Chang Hao baru saja pulih. Meskipun hidungnya sudah diperbaiki, dia masih merasakan sakit karenanya dan dia tidak bisa menghentikan air mata yang keluar. Serang bersama, kata salah satu dari peringkat empat Celestial yang kuat. Dia melihat ada sesuatu yang salah. Mengki dan yang lainnya terlalu kuat, dan mereka tidak punya waktu untuk disiasiakan. Orang yang paling mereka harus singkirkan adalah Long Chen. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan menyebabkan mereka menjadi sangat tidak nyaman. Tiga peringkat empat Celestial menyerang pada saat yang sama, melepaskan aura dan lautan Rune yang kuat. Berengsek, raung Long Chen. Dia bertemu senjata mereka dengan satu kilatan pedangnya. Mereka bertiga merasakan semburan rasa sakit di lengan mereka saat energi tirani menjatuhkan mereka kembali. Mereka ngeri, Long Chen sangat kuat. Mereka tahu bahwa serangan ini murni berdasarkan kekuatan fisiknya. Tiba-tiba, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sue Yu, Kautu, dan Ji Changkong berhasil menyusul. Mereka muncul tepat pada waktunya untuk melihat Long Chen mengirim ketiganya terbang dengan satu pukulan. Mereka terkejut menemukan bahwa Long Chen bahkan lebih kuat dari yang mereka duga. Semuanya, bunuh Long Chen bersama-sama. Ada lagi yang bisa disisihkan sampai nanti, teriak Sue Yu. Dia jelas ingin semua orang melepaskan keluhan mereka sendiri dan pertama-tama membunuh musuh bersama mereka. Mereka yang berada di bawahku, Sue Yu, bantu Raskuno untuk membunuh musuh mereka. Kautu mengikuti, memerintahkan rakyatnya untuk membantu Raskuno. Hanya ahli adil yang memandang dengan bodoh ke arah Ji Changkong. Jalan benar kita hanya peduli pada kebenaran. Kita harus tegas melawan pengkhianat, jadi semuanya, keluarlah untuk membunuh mereka. Perintah Ji Changkong Para ahli yang benar ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, mereka mengeluarkan senjata mereka dan menyerang. Mereka tidak punya jalan kembali kali ini. Saya akhirnya kenyang. Waktunya kembali bekerja, Wilde menepuk perutnya, mengangkat tongkat tulangnya, dia menyerang salah satu dari Raskuno peringkat 4 Celestial. Bab 918 Banding 918 Wilde menyerang maju dengan tongkat tulangnya, langsung menghancurkannya di peringkat 4 Celestial. Pakar Raskuno itu hanya menyadari keberadaan Wilde sekarang. Dia biasanya mengandalkan aura untuk merasakan orang lain, tetapi tubuh Wilde tidak melepaskan apapun. Dia terkejut tapi hanya mendengus dingin. Dia mengeluarkan pukulan keras di klub Wilde. Darah memercik, campuran suara tulang retak dan dengusan kesakitan terdengar di udara. Tubuh bagian atasnya telah hancur oleh satu pukulan ini. Dia telah meremehkan kekuatan Wilde secara drastis. Mati. Wilde meraung, dan di depan tatapan tercengang ahli Raskuno itu, dia tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa 30 meter. Gada tulangnya dengan kejam menghantamnya. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan Guoran kepada Wilde. Dia menyuruhnya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Setelah musuh-musuhnya dikejutkan, lengah, dan dilukai olehnya, dia kemudian akan melepaskan kekuatan penuhnya. Hasilnya, gerakan ini benar-benar efektif. Dalam kecerobohannya, ahli itu terluka parah, dan sekarang sebelum dia bisa bereaksi, tongkat mengerikan Wilde menghantamnya lagi. Dengan keras, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Celestial peringkat empat yang kuat, yang berdiri praktis di puncak kerajaannya, telah terbunuh dalam satu pukulan. Semua ahli di sekitarnya tercengang. Ini adalah Celestial peringkat empat pertama yang terbunuh di medan perang. Penampilan dari Wilde ini mengejutkan semua orang. Mengumpulkan. Bunuh idiot ini sebelum membunuh orang-orang Aborigin. Petik 2 Mengikuti teriakan satu orang, delapan Celestial peringkat empat menyerbu ke arah Wilde. Enam dari mereka berasal dari Raskuno, sementara dua dari jalur rusak. Salah satu ahli Raskuno baru saja menyerang ketika dia dipukul oleh tongkat Wilde. Dia balas menembak, muntah darah. Untungnya, senjata dan tubuhnya cukup kuat, atau serangan ini akan membunuhnya. Setelah Wilde memanggil tubuh perunggu darah barbar, kekuatannya sangat menakutkan. Jangan menahan diri, raksasa ini tangguh, teriak salah satu pakar korupsi. Warhammer muncul di tangannya, dan dia tidak ragu-ragu untuk mengorbankan sejumlah besar yuan spiritualnya untuk mengaktifkan kekuatan item treasure-nya. Yang lainnya juga tidak berani gegabuh. Bahkan delapan lawan satu, mereka tampaknya tidak memiliki peluang bagus. Suku Aborigin dengan cepat mundur dengan perlindungan tangguan R dan yang lainnya. Mereka dengan cepat menjauhkan diri dari medan perang. Itu membebaskan lebih banyak ahli musuh, dan beberapa menyerang Wilde. Tapi Wilde terlalu menakutkan. Peringkat tiga Celestial pada dasarnya tidak mampu mendekatinya. Pada akhirnya, hanya satu lagi peringkat empat Celestial yang berhasil bergabung dalam pertempuran. Sembilan dari mereka mengepung Wilde, dan baru setelah itu mereka dapat mempertahankan situasi yang seimbang. Penampilan Wilde langsung membalikkan papan. Dia telah menarik lebih dari sembilan Celestial peringkat empat untuk menanganinya dan bahkan membunuh satu. Semuanya, mundur. Li Qi, Song Mingyuan, Anda bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Saya harus membantu saudari Meng Qi. Tang Wan R melesat ke inti medan perang. Medan perang telah terbentang. Suku Aborigin jauh lebih jauh, dengan hanya sebagian kecil ahli ras kuno yang menyerang mereka. Mayoritas dari mereka telah beralih ke pertahanan untuk memblokir Meng Qi, Gu Yang, Yue Zifeng, dan yang lainnya. Tiga orang yang menyerang Meng Qi sangat kuat, dan dia mengandalkan kecepatan Redeye Secret Blood Phoenix untuk terus menghindar. Sebagai seorang pembudidaya jiwa, dia tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, memiliki tiga celestial peringkat empat pada saat yang sama, dia harus berhati-hati. Situasinya agak berbahaya. Musuhnya terlalu kuat. Selain empat ahli puncak, ras kuno juga memiliki tiga belas peringkat empat celestial lainnya. Adapun peringkat tiga celestial, mereka berjumlah ratusan. Tujuh peringkat empat celestial dari jalur rusak sekarang bergabung, serta Zeng Mingkong dari jalur benar. Selain yang telah dibunuh Wilde, masih ada 21 celestial peringkat empat. Gu Yang dan Yue Zifeng sekarang juga dalam bahaya. Mereka berdua menghadapi tiga celestial peringkat empat. Ini di luar batas mereka. Satu-satunya yang aman adalah Guo Ran. Dengan baju besi emasnya, dan dua pedang emas di tangannya, dia melawan tiga celestial peringkat empat. Kadang-kadang, lubang akan terbuka di bagian baju besi dan jarumnya akan terbang keluar. Tiga orang yang melawannya seperti tiga serigala lapar yang mengepung landak. Meskipun landak ini tidak kuat, mereka tidak bisa memakannya. Kadang-kadang jarum yang ditembakkan Guo Ran mengandung racun, membuat mereka marah. Armor ini terlalu menyebalkan. Ketika serangan mereka menghantamnya, sebagian dari kekuatan mereka akan diserap, sementara sebagian lainnya akan hilang. Guo Ran bertahan paling lama 30% dari kekuatan mereka. Selanjutnya, dia kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang mereka, membuat mereka sangat marah sehingga mereka mengutuknya. Mereka belum pernah menemukan baju besi yang tidak tahu malus seperti itu, mereka juga belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malus seperti itu. Sekarang, tidak ada lagi Celestial Peringkat 4 yang menyerang kaum Aborigin. Keamanan mereka praktis terjamin, terutama dengan banyaknya tenaga ahli Foundation Forging yang mereka miliki. Sekarang setelah Tang Wan R bergabung, sisik miring sekali lagi menjadi rata. Mereka tidak lagi bertempur satu lawan tiga, tetapi berkumpul bersama dengan Meng Ki sebagai intinya. Dalam situasi ini, mereka tidak perlu lagi membunuh orang-orang ini. Tujuan utama mereka adalah melindungi diri mereka sendiri. Karakter utama dari pertempuran ini bukanlah mereka. Itu milik medan perang lain. Long Chen berdiri di udara, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pedang berwarna darahnya diarahkan ke orang-orang di depannya. Ji Changkong, Sue Yu, Kautu, Yu Changhao, dan tiga ahli puncak lainnya, semuanya memelototinya. Semua aura mereka bersembunyi naik ke puncaknya. Krune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara, dan riak samar muncul di angkasa. Long Chen dan ketujuh dari mereka meraung pada saat yang sama dan menyerang. Long Chen menebas pedangnya ke bawah, dan Saber Qi yang dingin menggigit mengunci ketujuh dari mereka. Ledakan. Long Chen terpesona. Ketika ketujuh dari mereka bekerja bersama, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Huff, kamu hanya di level ini. Salah satu ahli ras kuno mencibir. Tubuhnya berayun dengan aneh, dan menggunakan beberapa seni gerakan yang tidak diketahui, dia bergerak menuju Long Chen seperti ikan di air. Dia tiba di depannya dalam sekejap, merair tenggorokannya. Jari-jarinya seperti baja. Mereka tercakup dalam skala, dengan setiap skala memiliki rune yang bersirkulasi. Sebenarnya ada darah yang mengalir di dalam rune itu. Serangannya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Cermat. Tapi ekspresi Sue Yu, Jichang Kong, dan Kau Hutu tiba-tiba berubah. Mereka memikirkan kemungkinan yang sangat buruk. Split the Heavens 2. Pakar ras kuno melihat seringai muncul di wajah Long Chen. Kemudian mendengar tangisan Sue Yu dan yang lainnya, perasaan buruk muncul di kepalanya. Tapi sudah terlambat untuk melakukan apapun. Melihat pedang Long Chen menebas, dia merasakan sensasi kematian di dalam dirinya. Dia secara naluriah meraih tangan Long Chen untuk memblokirnya, dan dia juga menggerakkan salah satu kakinya ke depan, memasuki bayangan Long Chen. Taktiknya sangat pintar. Menurut pendapatnya, begitu dia memblokir serangan Long Chen, Long Chen pasti akan terkena tendangannya di bagian vitalnya. Dan kemudian dengan badai serangan, dia akan terbunuh. Rencananya bagus. Tapi mungkin dia agak terlalu sombong dalam pembelaannya. Bagaimanapun, hasilnya adalah ketika Blood Drinker mencapai lengannya, kekuatan yang menghancurkan bumi meletus, menghancurkan lengannya. Serangan ini diciptakan melalui kemampuan penyerapan Blood Drinker. Itu telah menyerap sebagian dari serangan mereka. Meskipun dikatakan sebagian, itu sebenarnya tujuh bagian, dan menambahkan kekuatan Long Chen sendiri, kekuatannya mengejutkan. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dikatakan Blood Drinker padanya setelah benar-benar terbangun. Bagian paling mengerikan tentang ini adalah bahwa kekuatan itu tidak disimpan seperti seni magis. Setelah energi diserap, itu disimpan di dalam tubuh Blood Drinker. Orang lain tidak akan menyadarinya. Yang meledak bukan hanya lengan ahli ras kuno. Setelah lengannya meledak, kepalanya meledak, dan kemudian seluruh tubuhnya. Semua penduduk asli melihatnya dengan jelas. Sebelumnya, mereka melompat saat melihat Long Chen dipaksa kembali oleh ketujuh dari mereka. Tapi dalam sekejap mata, Long Chen telah membunuh salah satu dari tujuh ahli puncak itu. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tampak tidak nyata. Bos luar biasa, Teruskan, hanya tersisa enam. Enam serangan lagi dan kamu akan selesai. Teriak Guoran. Karena gangguan itu, dia dipukul dari belakang. Meskipun baju besinya memblokir sebagian besar kekuatan, darahnya mengalir di dalam dirinya. Dia tidak berani ceroboh dan terus bertarung. Wilde telah mengejutkan semua orang dengan membunuh peringkat empat celestial dalam satu pertukaran. Sekarang Long Chen, satu lawan tujuh, telah membunuh salah satu ahli puncak di sini. Long Chen, jangan terlalu senang. Aku akan menunjukkan kekuatan sejati Ras Fader. Petik 2 Yu Chang Hao adalah yang pertama bereaksi. Sayapnya bergetar dan blutkinya melonjak. Tekanan tanpa batas meletus, dan sosok ilusi besar muncul di belakangnya. Tampaknya itu adalah burung raksasa. Karena sangat besar dan ilusi, mustahil untuk melihat burung apa itu. Tapi begitu itu muncul, auranya meletus seperti gunung berapi. Itu seluas samudera. Yu Chang Hao menyerbu ke depan, busur emas di tangannya. Apa yang mengejutkan adalah begitu dia menarik busur, panah cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan menembak ke arah Long Chen. Seseorang yang sudah saya kalahkan juga berani bicara. Tidak takut, Long Chen merilis gambar pedang yang menyelimuti surga yang menebas panah itu. Anak panah itu menembus angkasa, tapi di depan blut drinker, mereka dengan mudah hancur. Dengan yuan spiritualnya yang besar, Long Chen sekarang mampu menghamburkan energi ekstra untuk blut drinker. Penjara surgawi murid yang rusak. Mata ketiga Sueyu terbuka dan seberkas cahaya melesat, menyelimuti Long Chen. Dunia tiba-tiba membeku. Bab 919 Bab 919 serangan sneak. Cahaya dari mata ketiga Sueyu menyelimuti Long Chen. Ruang di sekitarnya membeku, dan yang lainnya bahkan tidak ragu-ragu untuk menyerang. Mata ketiga Sueyu adalah mata bawaan yang rusak. Itu memiliki kekuatan mistik, dan salah satunya adalah kekuatan pengunci spasial. Meskipun efeknya hanya bertahan sesaat, sangat mudah untuk membunuh ahli dalam sekejap. Tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka semua meluncurkan serangan dengan kecepatan terbesar mereka. Bahkan jika itu bukan serangan pamungkas mereka, mereka masih bisa membunuh Long Chen secara instan dengan semuanya digabungkan. Cincin Surgawi Ledakan Cincin Surgawi 3000 meter muncul, empat warnanya berputar. Kekuatan penguncian di sekitar Long Chen hancur berantakan. Pada saat yang sama, gelombang ki yang menakutkan membuat semua orang yang menuduhnya terbang. Setetes darah bocor dari mata ketiga Sueyu. Cincin Surgawi Long Chen benar-benar telah melukai murid rusaknya. Tubuh Long Chen tiba-tiba bergerak. Seperti sambaran petir, dia muncul di depan salah satu ahli puncak balapan kuno. Dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Orang itu segera merasakan kedinginan. Itu seperti singa liar yang menatapnya. Bahkan teman-teman di sekitarnya tidak memberinya sedikitpun perasaan aman. Mengatupkan giginya, blutkinya tiba-tiba meletus. Tanda di sekitarnya menjadi berwarna darah, dan diagram aneh muncul di belakangnya. Auranya meletus seperti gunung berapi. Ledakan, pedang Long Chen menebas senjatanya. Meskipun mereka berada di udara, gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghancurkan tanah. Beberapa orang langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Ahli ras kuno dihancurkan ke tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Tapi Long Chen terkejut melihat bahwa orang ini hanya batuk seteguk darah. Dia terkejut melihat orang ini dapat menerima serangan darinya sekarang setelah dia memanggil cincin surgawi. Tapi yang lainnya bahkan lebih kaget. Ahli puncak ini telah mengaktifkan kekuatan darah rohnya untuk mendapatkan kekuatan melebihi batasnya tetapi masih terluka. Sue Yu dan yang lainnya akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa kekuatan Long Chen jauh melebihi harapan mereka. Pada awalnya, semua orang berusaha untuk mempertahankan kekuatan dan kartu truf mereka untuk pertempuran yang akan datang setelah mereka membunuh Long Chen. Pada saat itu, sudah waktunya membagi rampasan. Tapi sekarang melihat bahwa ahli puncak ini telah berubah menjadi kondisinya saat ini bahkan setelah dukungan dari darah rohnya, mereka mengenali kenyataan yang kejam. Mencoba menjadi pintar akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Siapapun yang menahan diri akan diserang oleh semua orang setelah pertempuran selesai. Kata Sue Yu. Dia mengaktifkan darah rohnya, yang merupakan berkat garis keturunan leluhurnya. Itu adalah energi yang sangat ajaib dan berharga. Seluruh alasan mengapa mereka bisa menjadi eksistensi puncak di antara peringkat empat celestial adalah karena kepadatan darah roh mereka. Itu jauh melampaui peringkat empat celestial lainnya, memungkinkan Sue Yu dan yang lainnya untuk menekan mereka. Sekarang mereka semua telah mengaktifkan kekuatan darah roh mereka, rune di sekitar mereka berubah warna menjadi darah. Energi tak terlihat berkumpul ke arah mereka, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Pedang Sue Yu adalah yang pertama menebas ke arah Long Chen. Energi yang tak terlukiskan terkandung di dalam pedang ini yang membuatnya menakutkan sampai ke puncak. Ledakan, ketika Long Chen memblokir dengan pedangnya, dia terlempar ke belakang beberapa langkah. Seperti yang diharapkan, dukungan dari darah roh sangat kuat. Bahkan dengan cincin surgawi, dia dipukul mundur. Di sisi lain, bahkan dengan darah rohnya, Sue Yu merasakan kekuatan Long Chen menjadi hal yang benar-benar menakutkan. Dia terlempar kembali puluhan meter sebelum stabil. Ji Changkong, Yu Changhao, Kau Wutu, dan pakar puncak lainnya semuanya melepaskan kekuatan penuh mereka dengan Sue Yu yang memimpin. Dengan enam ahli puncak habis-habisan, kekuatan tempur mereka sangat mengguncang. Di udara, Long Chen bertarung melawan enam ahli puncak. Kekosongan terus bergetar karena kekuatan mereka. Medan perang sekarang dibagi menjadi tiga bagian. Pertarungan Long Chen berada di tengah. Lalu ada Mengki dan yang lainnya melawan peringkat empat celestial. Dan pertempuran ketiga bahkan lebih jauh lagi tetapi melibatkan lebih banyak orang. Jalan yang rusak, jalan yang benar, dan ahli ras kuno berperang melawan suku Aborigin, tiga naga bumi, dan satu phoenix darah suci mata merah. Kempat magikal bis sangat kuat, dan beberapa ahli harus digunakan untuk menahan mereka. Itu memungkinkan kaum Aborigin mengambil keuntungan. Ditambah bersama-sama, jalan yang benar, jalan yang rusak, dan ras kuno pada awalnya memiliki lebih dari 70 ribu ahli. Tetapi karena serangan Pamungkas Mengki dan Guoran, serta serangan kuat dari Magical Beast, mereka turun menjadi kurang dari 60 ribu. Sebenarnya, sebagian dari kerugian itu bukan hanya karena kematian. Beberapa telah melarikan diri. Tentu saja, orang-orang itu berasal dari jalan yang benar. Salah satu alasannya adalah karena mereka terlalu lemah. Peringkat satu Celestial tidak berbeda dengan Umpan Meriam dalam pertempuran di level ini. Gelombang kejut dari semburan acak bisa membunuh mereka. Sebelumnya, mereka mengira dengan menyemangati Jichang Kong, mereka bisa menjalin hubungan persahabatan dengannya, dan melalui itu, meningkatkan status mereka. Tapi sekarang, situasinya berubah dengan cepat dan tidak terkendali. Bahkan saat menghadapi jalur rusak, jalan benar, dan ahli puncak ras kuno, Longchen masih bisa bertarung. Kekuatan tempur itu membuat mereka takut. Mereka bahkan menyesal telah melebih-lebihkan Jichang Kong. Keputusan mereka untuk berinvestasi dalam hubungan dengannya terlalu kurang ajar. Sekarang, keputusan terbaik mereka adalah mundur dengan nyawa mereka selagi bisa. Jalan benar pada awalnya berjumlah lebih dari 30 ribu. Setelah satu porsi mati, porsi yang lebih besar secara diam-diam menyelinap pergi. Sekarang, yang tersisa kurang dari 10 ribu. Dan orang-orang yang tersisa ini hanya bersorak keras tanpa melakukan pekerjaan apapun. Mereka berhasil membuat diri mereka terdengar keras dan berani, tetapi untuk menjaga jarak aman, mereka hanya melancarkan serangan jarak jauh. Serangan semacam itu tak lebih dari rasa gatal, karena takut membuat musuh marah dan diserang. Bagaimanapun, jalur rusak dan ahli ras kuno adalah pejuang sejati yang bertarung sampai mati. Para ahli jalan benar semuanya unggul dalam bersorak saat tidak melakukan apa-apa, memberikan arti baru pada kata tidak berguna. Sekarang penduduk asli memiliki jumlah yang lebih besar dan kekuatan individu yang lebih besar. Meskipun situasinya belum ditetapkan, keuntungan mereka tumbuh semakin besar. Tang Wan Er dan yang lainnya mengelilingi Mengki, menjaganya sementara dia menggunakan menara penekan jiwa untuk membantu membela orang lain. Pada saat yang sama, dia terkadang mengaktifkan item harta karunnya untuk meluncurkan serangan. Mengki adalah orang yang memiliki item harta karun paling banyak saat ini. Dia memiliki gelang, cincin, dan anting. Faktanya, bahkan sepatunya adalah barang harta karun. Mayoritas dari mereka adalah item harta penyimpanan energi. Mengaktifkan mereka untuk melancarkan serangan tidak membutuhkan yuan spiritualnya sendiri. Aspek paling menakutkan dari item harta penyimpanan energi ini adalah kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan seketika. Dari semua orang yang hadir, Mengki adalah satu-satunya yang tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat. Untuk memastikan bahwa Mengki dapat melindungi dirinya sendiri, Longchen telah menghabiskan paling banyak untuknya, memberinya lebih dari 10 item harta penyimpanan energi. Salah satu alasannya adalah karena Mengki paling membutuhkan mereka, tetapi alasan lainnya adalah hanya seseorang dengan energi jiwa yang besar seperti dia yang dapat dengan tepat mengontrol begitu banyak item harta karun. Mengki, Tang Wan Er, Gu Yang, dan Yue Zifeng bekerja sama sebagai satu kesatuan. Pangkat empat celestial semuanya diblokir oleh mereka, dan mereka semua menghabiskan banyak energi jiwa mereka untuk mempertahankan item jiwa mereka. Itu untuk mencegah Mengki membunuh mereka dalam satu tembakan dengan serangan spiritual. Itu adalah teror para pembudidaya jiwa. Tanpa item jiwa yang melindungi seseorang, maka akan selalu ada bahaya terbunuh dalam satu serangan. Tidak setiap ahli memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Karena ini, mereka tidak dapat benar-benar melepaskan semua kekuatan mereka. Jadi kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sedikit lebih jauh dari mereka adalah Gu Oran. Dengan pedang di kedua tangan, dia melawan tiga celestial peringkat empat, yang menyebabkan dering logam terus datang dari sana. Mereka yang melawan Gu Oran memiliki keinginan untuk memuntahkan darah karena baju besi Gu Oran benar-benar tidak bermoral. Setelah bertarung sekian lama, mereka akhirnya melihat retakan muncul di armor Gu Oran. Itu membuat mereka sangat gembira. Tetapi setelah begitu banyak pekerjaan, ketika baju besi itu akhirnya rusak, mereka hampir menjadi gila. Apa yang mereka hancurkan hanyalah kulit luar dari baju besi itu. Setelah lapisan luar itu rusak, itu mengungkapkan satu set baju besi yang sangat bagus. Apa kalian akan baik-baik saja? Armorku memiliki total 18 lapisan, dan pada tingkat ini, kamu tidak akan bisa melihat tubuhku yang menakjubkan sampai tahun depan. Kata Gu Oran. PFFT. Dasar keparat, kamu terlalu tidak tahu malu. Salah satu dari mereka langsung batuk seteguk darah dari kata-kata Gu Oran. Dia sangat dekat dengan pingsan. Namun, mereka juga tidak berani mengabaikan Gu Oran dan hanya bisa terus seperti ini. Jika tidak, dia akan menyerang pasukan mereka. Kekuatan membunuhnya terlalu besar, jadi bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka harus menahannya. Kedua belah pihak mengulur waktu di pihak Gu Oran. Tapi di pihak Wilde, bahaya muncul di mana-mana. Ada sembilan ahli yang menyerangnya, dan salah satu dari mereka hampir kehilangan nyawanya karena Wilde pada awalnya karena kecerobohannya. Serangan Wilde terlalu menakutkan bagi mereka. Tidak ada petunjuk sebelum serangan, dan mereka datang dengan gaya yang berani dan tidak dibatasi. Kesembilan dari mereka tidak dapat memprediksi tindakan selanjutnya. Sebenarnya, Wilde hanya menghancurkan palunya secara acak. Sebelumnya, Longchen menolak untuk menerima bahwa Wilde tidak dapat mempelajari teknik apapun, dan dia telah menghabiskan sebulan penuh untuk mengajari Wilde suatu gerakan. Tapi hasilnya Wilde lupa hanya dalam dua hari. Saat ini, Longchen tidak akan mencoba mengajari Wilde apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pertempuran paling sengit ada di pihak Longchen. Gurun di sekitar mereka terus tenggelam. Aura bentrokan yang sengit sangat intens. Seluruh medan perang telah memasuki keseimbangan yang aneh. Mengki tiba-tiba merasakan putaran di luar angkasa. Pedang tipis dan tembus cahaya tiba-tiba muncul di sampingnya, menusuk ke arah celah di antara tulang rusuknya. Bab 920 Kekuatan Senjata Penuh Pedang tembus pandang muncul entah dari mana, tampak seolah-olah datang dari luar angkasa. Ini maju di sudut mati menuju Mengki. Saudari Mengki, teriak Tang Wan R. Sebagai ahli atribut angin, dia sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Air bervariasi, tetapi angin selalu bergerak. Setiap penghalang baik harus tertiup angin atau menyebabkan angin berubah arah. Jadi Tang Wan R. adalah orang pertama yang menyadarinya. Tetapi tiba-tiba, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Pedang telah menembus tubuh Mengki, tetapi tidak ada darah, juga tidak ada reaksi dari Mengki. Tubuhnya memudar. Sebuah bayangan, seorang pria perlahan muncul di udara, terkejut. Meledak. Mengki muncul ratusan meter jauhnya. Membentuk segel tangan, bola tak terlihat meledak di atasnya, menaburkan bubuk kuning di mana-mana. Pria itu langsung diselimuti oleh bubuk kuning. Namun, tampaknya bedak itu hanyalah bedak biasa. Itu tidak mengandung kekuatan ofensif. Penyerang menyelinap ini secara alami adalah pembunuh utama Blood Kill Hall, Huang Junmo. Dia telah disembunyikan di medan perang sepanjang waktu. Faktanya, dia telah berada di sana sejak Long Chen tiba di Gunung Drek, hanya menahan sepanjang waktu karena dia tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk membunuh Long Chen. Ketika Long Chen tiba di Gunung Drek, dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia belum bisa menentukan alasan pastinya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh seorang ahli, tetapi dia tidak dapat merasakan posisi ahli tersebut. Itu membuatnya tetap waspada. Satu-satunya yang bisa menyembunyikan keberadaannya darinya adalah pembunuh tertinggi seperti Huang Junmo. Oleh karena itu, Long Chen telah memberi Mengki beberapa instruksi dalam perjalanan mereka ke sini. Dia telah menyimpan item harta karun pelindung aktif sepanjang waktu. Itu adalah item harta yang sangat istimewa. Ketika dia akan diserang oleh serangan jarak dekat, itu akan langsung memindahkannya. Item harta karun semacam ini biasanya jarang digunakan, tetapi itu sangat berharga bagi Mengki. Dia tidak bertarung dalam jarak dekat, jadi item harta karun seperti itu secara praktis dibuat untuknya. Meski menggunakannya sekali akan menghabiskan semua energinya, kali ini saja sudah cukup. Begitu Mengki mengaktifkan item harta karun, dia juga meledakkan bola yang diberikan Long Chen padanya. Bubuk emas mengeluarkan bau dan cahaya yang kuat. Tidak ada cara bagi Huang Junmo untuk menghapusnya dalam jangka pendek. Mereka pada dasarnya telah menghancurkan kemampuan penyembunyian diri Huang Junmo. Ekspresi Huang Junmo berubah, dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Prediksi Long Chen akurat. Huang Junmo akan berbaring menunggu kesempatan untuk membunuhnya atau membunuh salah satu orang terpenting baginya untuk membuatnya gila. Menurut pengalamannya dengan para pembunuh, jika mereka tidak dijamin akan membunuhnya dalam satu pukulan, mereka tidak akan mengambil tindakan. Bahkan jika dia mencoba memancing Huang Junmo untuk menyerangnya, dengan pengalaman pembunuhan Huang Junmo yang luar biasa, sepertinya dia tidak akan tertipu. Sebaliknya, itu akan mengungkapkan bahwa dia telah merasakannya. Jadi Long Chen menebak bahwa Huang Junmo akan membunuh salah satu wanitanya untuk membuatnya marah. Dia tidak akan memilih salah satu pria, karena cara termudah untuk membuat pria marah adalah dengan menargetkan wanita mereka. Long Chen memiliki keyakinan mutlak bahwa Huang Junmo akan memilih Tang Wan Er atau Meng Ki. Sebagai ahli atribut angin, Tang Wan Er terbenam dalam elemen angin tak berujung di sekitarnya, membuatnya sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial. Dengan demikian, akan sulit bagi Huang Junmo untuk mendekatinya. Adapun Meng Ki, dia adalah seorang kultifator jiwa. Meskipun kekuatan spiritualnya hebat, dan dia juga pekat terhadap aura, akan lebih mudah baginya untuk mendekatinya saat dia fokus pada musuh-musuhnya. Jadi Long Chen hampir yakin dia akan memilih untuk menyerang Meng Ki. Huang Junmo, Anda akhirnya muncul. Aku sudah lama menunggu. Armor Pertempuran Bintang 4, Petik 2 Bintang muncul di mata Long Chen, dan suara ledakan datang dari tubuhnya. Auranya meletus seperti naga yang bangkit. Ledakan. Sue Yu dan yang lainnya langsung dikirim terbang oleh gelombang Ki yang menakutkan. Mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Long Chen sebenarnya menahan diri. Setelah memanggil armor Pertempuran Bintang 4, dia muncul seperti Dewa Pertempuran. Dengan satu langkah, dia menutup jarak antara dirinya dan Huang Junmo, menebaskan pedangnya ke bawah. Ekspresi Huang Junmo berubah. Dia tidak menyangka upaya pembunuhannya yang sempurna akan hancur dan dilemparkan ke dalam perangkap Long Chen. Tidak ada cara baginya untuk menyembunyikan dirinya lebih lama lagi. Formasi besar Blut Vien, langit dan bumi bergabung. Teriak Huang Junmo. Dia segera mengaktifkan darah rohnya dan menggunakan teknik rahasia untuk mendorong kekuatannya ke puncaknya. Ledakan. Riak yang terlihat muncul di kehampaan. Meskipun Gu Yang dan yang lainnya telah diberitahu oleh Meng Ki dan Mundur, mereka masih diserang oleh riak itu. Riak itu menghantam mereka, serta peringkat empat celestial yang melawan mereka. Mereka merasa seolah-olah palu seperti gunung menabrak tubuh mereka, dan mereka semua memuntahkan darah. Hanya Meng Ki dan Tang Wan R yang sedikit lebih baik. Meng Ki sudah mundur jauh, sementara Tang Wan R sangat cepat. Tapi mereka berdua dikirim terbang lebih jauh. Suara yang lebih eksplosif terdengar saat riak menyebar ke tanah. Huang Junmo menabrak gurun, memuntahkan darah. Orang-orang yang bertempur di tempat dia mendarat dimangsa oleh gelombang pasir. Dia telah mendarat tepat di tengah medan perang. Untungnya, Guo Ran lebih pintar. Setelah melihat serangan Long Chen, dia segera mengeluarkan semburan angin kencang dan melonjak langsung ke awan. Ketiga ahli yang bertarung dengannya tercengang karena mereka kehilangan jejaknya. Bahkan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, gelombang besar bumi melahap mereka. Riak sebelumnya yang menyerang mereka adalah gelombang kejut dari serangan mereka. Tapi gelombang bumi ini mengandung kekuatan sebenarnya dari serangan Long Chen. Bahkan Huang Junmo tidak mampu menahannya dan telah terlempar ke tanah. Gelombang bumi ini adalah hasil dari dia melepaskan sebanyak mungkin kelebihan kekuatan yang dia bisa. Alhasil, ketiganya sangat sial. Faktanya, para ahli yang bertarung melawan Wilde juga tidak beruntung. Mereka seperti semut di depan gelombang itu. Energi di dalam gelombang bumi itu menghancurkan tubuh mereka berkeping-keping, dan ratusan sosok lainnya hancur berkeping-keping. Sosok-sosok itu telah disembunyikan sebelum ini. Tetapi ketika gelombang bumi itu meletus, mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka telah mencoba melarikan diri, tetapi mereka terlalu lambat. Orang-orang ini adalah pembunuh elit Blood Kill Hall. Mereka telah menyebabkan ahli yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan, tetapi sekarang mereka telah berubah menjadi ampas. Aspek terkuat dari pembunuh bayaran adalah seni pembunuhan mereka. Kekuatan tempur mereka terletak pada serangan diam-diam dan melarikan diri. Pertahanan adalah sesuatu yang mereka anggap remeh, atau tidak akan ada kredo pembunuh untuk melarikan diri jika serangan pertama gagal. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh di seluruh alam, kemampuan pertahanan mereka pada dasarnya nol. Serangan yang satu ini telah membunuh semua elit dari Blood Kill Hall. Jika berita itu dikirim, seluruh dunia mungkin akan terguncang. Cara The Blood Kill Hall membesarkan murid sangat ketat. Serangan ini pada dasarnya telah membunuh generasi murid berbakat dari Blood Kill Hall ini. Bos benar-benar kejam. Dia semakin mengerikan. Guoran telah terbang ke udara dengan satu kentut. Melihat pemandangan apokaliptik di bawah ini dan para ahli muntah darah dengan menyedihkan, dia merasa merinding. Dia mencoba menyekak ringat di dahinya tapi lupa dia memakai helm. Secara pribadi menyaksikan gelombang bumi menyebar dengan cepat, Guoran menelan ludah. Liki, cepat, perlindungan besar dari tanah. Petik 2 Song Mingyuan melihat bahwa gelombang bumi ini masih akan mempengaruhi mereka meskipun seberapa jauh mereka berada. Jika mereka dipukul, ada beberapa orang yang kemungkinan besar tidak akan tahan. Ledakan Kubah besar menutupi semua orang, melindungi mereka dari gelombang bumi. Para ahli di luar tercengang. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Mereka melarikan diri begitu cepat sepertinya mereka berharap bisa menggunakan kaki ketiga mereka juga. Namun mereka tetap dilahap oleh gelombang bumi. Gelombang itu menyebar puluhan ribu mil. Pertahanan Liki dan Song Mingyuan meliputi area yang sangat luas, dan mereka masih berhasil menahannya. Ketika gelombang berlalu, orang-orang muncul dari tanah seperti tahilalat, dipenuhi dengan kengerian. Mereka saat ini berada di kawah besar. Sepertinya meteor telah menghantam tempat ini. Apakah ini benar-benar kekuatan manusia? Gumam salah satu pemimpin suku Foundation Forging. Ancaman telah berlalu. Semuanya, lakukan semuanya. Tidak perlu belas kasihan sekarang. Yang kita butuhkan adalah darah musuh kita. Kami akan menggunakan kehidupan bodoh mereka untuk menghibur saudara-saudara kami yang telah meninggal. Teriak Long Chen. Sebelumnya, Long Chen selalu mengkhawatirkan Huang Junmo dan para pembunuhnya. Mereka lah yang menjadi ancaman terbesar bagi rakyatnya dan kaum aborigin. Sekarang ancaman itu telah usai, inilah waktunya untuk melepaskan dan memulai pembantaian. Membunuh. Penduduk asli memikirkan suku mereka yang jatuh dan menyerang musuh yang paling dekat dengan mereka. Sakit membuat orang marah. Sakit membuat orang gila. Namun rasa sakit juga bisa membuat seseorang menjadi berani dan ulet. Huang Junmo belum mati. Semuanya, bekerja sama untuk membunuh Long Chen. Teriak Yu Changhao. Dia masih merasakan aura Huang Junmo dan harus mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh Long Chen. Long Chen sedang mempersiapkan serangan keduanya, jadi mereka semua menyerang ke depan untuk menyelah. Mari kita selesaikan hari ini. Long Chen dengan erat mencengkeram blood drinker, niat pertempuran melonjak keluar darinya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua dendam mereka. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!